Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Muyu, kamu adalah murid kumu. Saat dia menginjak rune formasi, dia menghilang di depan mata kita. Kamu seharusnya menghilang di depan mataku juga. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Kamu seharusnya diakui oleh kuali pembuka reruntuhan. Yao Wuji melihat formasi rune di bawah kakinya dengan enggan. Aku tidak bernasib sama dengan kuali pembuka reruntuhan karena aku bukanlah seorang alkemis murni. Muyu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, kumu juga bukan seorang alkemis murni. Pasti ada yang tidak beres di suatu tempat. Ya, si Deng Tian pasti baru saja melakukan sesuatu. Itu pasti. Tak termaafkan, aku akan membunuhnya. Yao Wuji meraung marah dan hendak bergegas keluar ketika Muyu menghentikannya. Alkemis hebat, kuali pembuka reruntuhan sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kecil seperti si Deng Tian. Itu karena aku belum diakui oleh kuali pembuka reruntuhan. Ini adalah pertama kalinya Muyu melihat alkemis agung yang biasanya tenang dan sopan kehilangan ketenangannya seperti ini. Seluruh tubuh Yao Wuji sepertinya roboh. Wajahnya pucat, saya pikir Anda bisa melakukannya. Anda telah diakui oleh kuali pembuka reruntuhan dan menerima warisannya. Anda dapat menyelamatkan sekte dan kuali kami. Tapi mengapa? Mengapa? Apakah surga benar-benar ingin sekte dan kaul dron kita binasa? Ekspresi Yao Wuji tampak lesu. Rambutnya yang biasanya disisir rapi kini berantakan. Energi spiritual di tubuhnya gelisah dan emosinya diambang kehancuran. Kelangsungan hidup sekte dan kaul dron, keselamatan Daoish Yun dan Daoish Yuan detelah kehilangan ingatannya. Dua tetua tahap kesengsaraan dikendalikan oleh Istana Tiga dan si Deng Tian yang pengkhianat akan mengambil kendali sekte dan kaul dron. Semua orang akan hidup dalam kebohongan dan merendahkan diri di kaki si Deng Tian. Yao Wuji tidak bisa menerima ini. Dia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Dia berharap Muyu bisa menyelamatkan sekte dan kaul dron dari jurang penderitaan ini. Tapi tingkat budidaya Muyu tidak cukup tinggi dan dia tidak bisa menerima warisan dari kuali pembuka runtuhan. Semua harapan hilang. Muyu memandang Yao Wuji yang akan pingsan. Dia berjongkok dan menepuk bahu Yao Wuji, alkemis hebat. Kamu adalah satu-satunya orang yang berakal sehat di sekte dan kaul dron. Kamu tidak boleh jatuh. Begitu kamu jatuh, sekolah danding juga akan jatuh. Apakah kamu mengerti? Yao Wuji tersenyum pahit. Dalam situasi saat ini, apa bedanya aku jatuh atau tidak? Ada perbedaan. Bahkan jika dia kehilangan harapan pada dirinya sendiri, maka tidak ada jalan untuk kembali. Saya pasti akan membantu Anda. Aku akan membunuh si Deng Tian. Inilah yang selalu ingin saya lakukan. Kamu dapat mempercayaiku, Muyu berkata dengan serius. Tetapi tingkat kultifasimu tidak cukup tinggi. Kamu adalah murid Deadwood. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya, aku tidak bisa mengirimmu ke kematianmu. Grandmaster Kedokteran Menghela Nafas Muyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bukannya aku tidak ditakdirkan dengan Kuali, hanya saja aku tidak bisa tenang. Beri aku waktu, jangan putus asa. Dia perlahan berjalan ke tengah Kuali dan duduk bersila. Muyu tahu mengapa Kuali tidak mengenalinya. Dia adalah seorang master arai dan berbeda dari Yao Wuji. Muyu bisa merasakan riak pola susunan yang kuat dari Kuali dan mengetahui keadaan Kuali. Ada kekuatan tolak yang kuat yang melawannya. Itu menolak kekuatan membunuh dan kekuatan jiwa di tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang kental dan ada kekuatan jiwa yang tak terkendali di meridiannya. Kedua aura ini adalah kebalikan dari aura Kuali yang luas. Kuali menolak kedua aura ini dan tidak mengizinkan Muyu memasuki Kuali. Muyu bisa memahami penolakan terhadap kekuatan membunuh, tapi Muyu tidak berpikir bahwa Kuali akan menolak kekuatan jiwa juga. Tampaknya melihat kekuatan jiwa sebagai semacam kekuatan jahat dan tidak membiarkan kekuatan jiwa ada. Namun, setelah memikirkannya, Muyu mengerti. Penampilan suci ketiga istana menyembunyikan wajah jelek. Kekuatan jiwa mereka datang dari kematian dan mereka menggunakan orang mati sebagai kekuatan mereka. Bagaimana kekuatan semacam ini bisa diterima di depan Kuali yang luas dan sederhana? Mungkin inilah sebabnya Kiansange dan Wansu Yau tidak bisa masuk ke dalam Kuali. Entah itu kekuatan membunuh atau kekuatan jiwa suci, semuanya kotor dan tidak berarti di depan aura agung Kuali. Tidak heran ketika saya kembali ke sekte Arai, saya merasa bahwa Arai Hall menolak saya. Muyu merenung. Ketika dia membawa semua orang ke Arai Hall, dia merasakan kekuatan tolak yang samar dari Arai Hall. Namun, karena dia memiliki yin dan yang yang kacau di tubuhnya, dia tidak peduli dengan kekuatan tolak itu. Menurut Muyu, Kuali Pembuka jelas bukan barang biasa. Itu seharusnya merupakan eksistensi kuno yang berada pada level yang sama dengan Arai Hall dan Arai Glipstone dari sekte Arai. Jika Arai Hall dan Arai Glipstone dapat memblokir penguasa tiga istana, Bai Jie, maka Kuali Pembuka dapat melakukan hal yang sama. Namun, cara memasuki Kuali Pembuka menjadi masalah. Pada awalnya, Kuali Pembuka ingin menerima Muyu, tetapi setelah menemukan dua kekuatan kotor di tubuhnya, Kuali itu langsung menolaknya. Jika Muyu ingin memasuki Kuali Pembuka, dia harus menemukan cara untuk menghilangkan kedua kekuatan ini. Namun, jika dia menghilangkan kekuatan membunuh, apa yang akan dia gunakan untuk melawan ketiga istana? Muyu terdiam. Dia sangat bergantung pada kekuatan membunuh. Kekuatan ini membuatnya kuat dan lebih dari cukup untuk membunuh orang-orang di tiga istana, tapi juga membuatnya kedinginan. Komandan kecil, apa yang harus saya lakukan? Muyu bertanya. Komandan kecil menggaruk kepalanya. Aku tidak tahu. Itu tergantung pilihanmu. Kekuatan membunuh adalah apa yang saya andalkan untuk melawan tiga istana. Namun, itu juga mempengaruhi temperamenmu. Kekuatan membunuh bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Komandan kecil melompat ke dalam tanda di atas Kuali Pembuka. Dia mengulurkan cakar kecilnya dan mengetuk tanda di bawah kakinya. Rune itu beriak dan mengeluarkan suara merdu. Momong-momong, Muyu, sudah berapa lama sejak kamu terakhir kali tenang? Komandan kecil bertanya sambil berpikir. Tenang. Bukankah kamu perlu menenangkan diri saat mengolah mantra debu? Saat ini, kamu selalu dihantui oleh pembunuhan dan hatimu dipenuhi dengan niat membunuh. Anda tidak bisa tenang. Saya ingat seseorang memberitahu saya bahwa mantra debu jatuh dapat membuat seseorang menjadi fokus sepenuhnya. Mungkin jika Anda tenang dan memikirkannya, Anda akan bisa membuat pilihan yang tepat. Komandan kecil mengusap kepalanya. Muyu menutup matanya dan mengedarkan mantra debu. Hatinya perlahan menjadi tenang. Kekuatan roh hitam dan putih di tubuhnya mempertahankan keadaan aneh saat perlahan beredar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak hanya di meridiannya, tapi juga di setiap inci kulitnya. Seolah-olah dia adalah alat pembantaian. Dia menikmati aura pembunuhan, tapi dia memaksakan dirinya untuk membencinya. Hanya dengan melakukan itu, dia tidak bisa tenggelam ke dalamnya. Apa yang harus dia lakukan? Pikiran Muyu melintasi ruang dan waktu. Ingatannya kembali ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu, dia baru saja melangkah ke dunia budidaya. Dia masih seorang pemuda yang bodoh. Dia menjalani kehidupan sederhana di Gunung Das Vol yang jauh dari urusan duniawi. Dia memiliki seorang guru yang santai dan saudara-saudari senior yang dekat. Dia juga memiliki dua kongkong dan miau-miau yang nakal. Saat itu, dia tidak perlu mempedulikan kebaikan dan kejahatan di dunia. Yang dia tahu hanyalah ilmu pedang misterius. Pada saat itu, dia tidak mengetahui bahwa ilmu pedang yang dia pelajari adalah sembilan panduan pedang surgawi yang tak tertandingi. Ilmu pedang paling kuat di dunia budidaya ada di tangannya. Tapi sekarang, dia sepertinya perlahan-lahan melupakan sembilan panduan pedang surgawi. Itu seharusnya menjadi kepercayaannya yang paling kuat, tapi dia telah menyerah pada keyakinan aslinya dan mengandalkan kekuatan pembantaian. Muyu menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Pedang bayangannya bersinar saat dia mulai berlatih sembilan panduan pedang surgawi. Jurus pertama dari sembilan panduan pedang surgawi, dedaunan berguguran berputar-putar di langit, mengejar keheningan dalam gerakan. Panduan pedang sembilan surga gaya kedua, menyapu ki dan debu yang berjatuhan, mengumpulkan ki dan menghancurkan roh, ki dan roh kembali ke debu. Gaya ketiga dari sembilan tarikan pedang surgawi, pedang jatuh kuda yang kembali. Pedang jatuh tanpa wujud, dan kemauan ada di hati. Gaya keempat dari sembilan tarikan pedang surgawi, pedang bintang jatuh, bayangan pedang cahaya bintang, penyembunyian bayangan. Gaya kelima dari sembilan pemundian pedang surgawi, naga jatuh mengaum ke langit. Gaya keenam dari sembilan tarikan pedang surgawi, angin jatuh menyapu bulan. Saat pedang terangkat, angin bertiup kencang dan bulan jatuh dari sembilan langit. Gaya ketujuh dari sembilan pemundian pedang surgawi, guntur misterius jatuh, daun melahirkan segala sesuatu, dan telapak guntur adalah hukum. Gaya kedelapan dari sembilan panduan pedang surgawi, hilangnya bayangan jatuh, sepuluh ribu bayangan kembali menjadi satu, bayangan hilang. Gaya kesembilan dari sembilan tarikan pedang surgawi, sembilan sembilan kembali ke satu, kesederhanaan daun besar, kembali ke kesederhanaan. Gerak kaki Muyu sangat mendalam. Dia menginjak rune kaisu kaldron seperti capung yang menelusuri permukaan air. Sosoknya juga bergerak dengan pedang bayangan. Seluruh dirinya telah menyatu dengan niat pedang. Hatinya menjadi sangat tenang. Dia tidak tahu kapan, tapi dia tidak lagi tenggelam dalam sembilan panduan pedang surgawi. Sekarang, ketika dia mengambil sembilan panduan pedang surgawi lagi, dia menyadari bahwa dia sudah lama tidak berlatih sembilan jurus pedang secara pribadi. Biasanya, ketika dia bergerak, pedang bayangan secara otomatis akan berevolusi menjadi gerakan pedang, mencapai keadaan di mana pedang itu dapat digerakkan sesuai dengan hatinya. Namun saat digerakkan, tubuhnya menjadi berkarat. Hal-hal awal selalu mudah dilupakan. Pedang bayangan di tangan Muyu secara bertahap berputar ke gaya terakhir. Itu adalah gaya yang paling sederhana, tetapi juga yang paling kuat. Saat pedang itu ditusuk, itu berubah menjadi ribuan ilusi. Ribuan pedang digabungkan menjadi satu gaya. Tampaknya penuh dengan kekurangan, tapi tak terbendung. Weng! Pedang besar Ki mengalir keluar dari tubuh Muyu, mengembun di ujung pedang bayangan. Tampaknya menembus kehampaan, menghancurkan galaksi, dan menghancurkan segala sesuatu. Tetapi pada saat pedang Ki hendak meledak dari ujung pedang, Muyu tiba-tiba mengembunkan napasnya. Dia membubarkan semua pedang Ki, mengembalikannya ke asalnya. Pedang Ki miliknya telah mencapai kondisi di mana dia dapat dengan bebas menarik dan melepaskannya. Pedang bayangan bersenandung pelan, satu pedang berubah menjadi sembilan pedang, melintas di sekitar Muyu. Pedang Ki sangat luas dan luas, dan nafasnya merdu. Tidak ada nafas tambahan yang tercampur. Dia perlahan menghembuskan nafas keruh di dalam hatinya. Dia sangat terkejut karena kali ini, pedang Ki miliknya sudah memiliki aura asli vitalitas yang tak ada habisnya. Tidak ada nafas mematikan di dalamnya, seolah semuanya telah kembali normal. Pedang Ki miliknya telah kembali ke esensi aslinya. Itu penuh vitalitas dan tidak ada habisnya. Itu seperti kekuatan hidup yang mengalir, menyebabkan orang melompat ke girangan. Sudah berapa lama sejak aku merasa seperti ini? Muyu menghela nafas. Setelah energi kehidupan dan energi kematian rumput neder memasuki tubuhnya, energi pedangnya kehilangan vitalitas aslinya, dan kehilangan karakteristiknya sendiri. Sama seperti pedang Cheng Yan yang matang dan kokoh, pedang Luosang berdarah panas, pedang Siang nan tebal dan kuat, pedang Muyu selalu penuh vitalitas. Namun baru-baru ini, setiap kali dia menyerang, pedang Ki miliknya penuh dengan niat membunuh, seperti dewa kematian. Dia ingin mendapatkan kenikmatan membunuh, yang sudah lama bertentangan dengan niat awalnya. Membunuh bukanlah niatku. Aku terlalu keras kepala. 902. Pedang Ki secara bertahap mengembun di depan dadanya. Dia duduk bersila lagi dan sutra hati debu jatuh mulai beredar ke seluruh tubuhnya. Sama seperti terakhir kali, kesadarannya perlahan-lahan meninggalkan tubuhnya dan dia dapat dengan jelas melihat struktur tubuhnya. Energi roh hitam dan putih mengalir di tubuhnya dan kekuatan jiwanya melekat pada meridiannya. Pembantayan Ki menutupi setiap inci kulitnya. Kesadaran muyu juga terkondensasi ke dalam tubuhnya. Pedang klon bayangan muncul di tangannya. Pedang klon bayangan mengalir dengan ringan. Saat pedang Ki disingkirkan, pedang Ki juga muncul di tubuhnya yang bersilah. Dia terus mengedarkan sembilan panduan pedang surgawi. Pedang Ki di tubuhnya juga mulai mengalir melalui meridiannya. Untayan pedang Ki itu sangat luas dan megah. Auranya yang mengesankan sangat mengerikan dan kuat, dan mengandung makna vitalitas yang tak ada habisnya. Kemana pun pedang Ki pergi, energi roh hitam dan putih tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, kekuatan jiwa yang melekat padanya mulai terpengaruh. Seolah-olah ia telah bertemu musuh bebuyutannya dan terus-menerus menghindari pedang Ki. Pembantayan Ki di tubuhnya juga dipaksa pergi oleh pedang Ki dan bertabrakan dengan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa dan Ki pembantayan tampaknya merupakan pasangan alami. Mereka terus menghindari pedang Ki, melarikan diri dari satu meridian ke meridian lainnya. Tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan pedang besar Ki. Namun, Muyu juga tidak punya cara untuk mengusir mereka dari tubuhnya. Mereka telah menjadi bagian dari tubuhnya dan tidak dapat dipisahkan atau dimusnahkan. Dia merenung sejenak dan memaksakan pedang Ki ke lengan kirinya. Dia menggunakan pedang Ki untuk menyelimuti pembantayan Ki dan kekuatan jiwa. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan tolak dari kualir runtuhan pembuka telah menghilang. Dia sekarang bisa memasuki kualir runtuhan pembuka. Kesadaran Muyu berangsur-angsur kembali ke tubuhnya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat lengan kirinya. Lengan kirinya sepertinya diikat oleh kekuatan kotor. Ia kuat dan kejam. Namun, dia merasa sangat santai. Seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia bebas dari pembantayan Ki. Dia riang dan penuh optimisme dan harapan untuk hidup. Inilah diriku yang sebenarnya. Muyu berdiri dan meregangkan tubuhnya. Rune dari Open Ruins Coldron tidak lagi menjadi penghalang baginya. Dia melirik ke arah Yao Huji, yang duduk di samping dan menghela nafas. Lalu, dia berjalan ke sisi Yao Huji. Grandmaster Alkimia, sesuai keinginanmu, aku telah diakui oleh kuali pembuka reruntuhan, kata Muyu. Yao Huji tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang layu tiba-tiba tampak bersinar dengan harapan. Benarkah? Muyu berjongkok dan mengulurkan tangan kanannya. Dia mengetuk tanda di bawah kakinya. Rune itu beriak dan tangannya memasuki kuali pembuka tanpa halangan apapun. Yao Huji menatap tangan kanan Muyu dengan penuh semangat. Seluruh tubuhnya gemetar. Kamu berhasil. Anda berhasil. Anda benar-benar melakukannya. Yao Huji memegang tangan Muyu dengan erat. Dia menangis karena bahagia. Grandmaster mengatakan bahwa kuali reruntuhan pembukaan dapat melindungi sekolah kuali alkimia. Ini berarti sekolah kuali alkimia terselamatkan. Saudara Deadwood, rohmu di surga melindungi sekolah kuali alkimia, bukan? Muyu memikirkan ayah Deadwood. Orang tua itu adalah orang yang paling penyanyang, tapi dia tidak suka mengekspresikan dirinya. Ini adalah rumahnya. Meskipun ayah Deadwood pernah membuat sekolah kuali alkimia tidak berharga, Muyu tetap kembali. Saat itu, Muyu tidak bisa melindungi Deadwood Daddy. Namun kali ini, dia ingin melindungi rumah Deadwood Daddy. Grandmaster alkimia, jangan khawatir. Sekolah alchemy kualdron tidak akan dihancurkan. Muyu tak tergoyahkan. Yao Huji mengangguk. Terima kasih, terima kasih. Cepat masuk ke kuali reruntuhan pembuka. Anda harus mempelajari teknik arai yang ditinggalkan oleh alchemy arai Grandmaster. Hanya dengan cara itulah kita akan diselamatkan. Muyu terdiam sesaat sebelum berkata, Ahli pengobatan hebat, setelah aku memasuki kuali reruntuhan pembuka, untuk menghindari timbulnya kecurigaan, kamu harus meninggalkan tempat ini. Jika kamu tinggal di sini terlalu lama, mereka mungkin. Yao Huji berdiri dan langsung berkata, Aku tahu, aku akan pergi sekarang. Muyu ragu-ragu berkata, Alchemy Grandmaster, untuk berjaga-jaga, aku harus menghapus ingatanmu. Meskipun arai jiwa ilahi yang mereka pasang padamu telah aku hapus, demi dirimu dan demi orang lain, aku harus membiarkanmu menjadi orang yang terkendali. Yao Huji terkejut. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Muyu. Arai jiwa dewa secara diam-diam dapat mengendalikan Daois Yuan de untuk membunuh Suge Xiaosheng. Dia secara alami memahami apa arti teknik susunan ini. Sekarang istana tiga kali lipat dan si Deng Tian berpikir bahwa dia sedang dikendalikan, jika dia tidak bertindak seperti orang yang dikendalikan, itu akan menimbulkan kecurigaan dan mereka akan menggunakan segala macam metode untuk memaksanya mengatakan yang sebenarnya. Yao Huji memikirkan situasi sekolah kuali alkimia saat ini. Seluruh sekolah kuali alkimia dikendalikan oleh istana tiga kali lipat. Daois Yundan terpaksa melepaskan posisinya sebagai master sekte. Si Deng Tian hendak mengambil kendali seluruh sekolah kuali alkimia dengan bantuan orang luar. Penganut Tau Yuan de telah kehilangan kesadarannya karena susunan jiwa dewa. Dua senior crossing kesengsaraan, Hong Yuan dan Hong Yi, juga dikendalikan. Seluruh sekolah kuali alkimia akan jatuh ke dalam kegelapan. Sebagai pemimpin cabang puncak pelangi hitam, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjadi orang yang terkendali. Yao Huji menarik nafas dalam-dalam dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat tegas. Mu Yu, jangan khawatir. Karena mereka mengira mereka mengendalikan saya, saya tidak akan mengungkapkan rahasia apapun. Sekalipun saya harus berlutut di depan mereka dan dipermalukan oleh mereka, saya akan menyambut mereka dengan senyuman dan mendengarkan perintah mereka seperti anjing yang setia. Untuk Mu, untuk kakak senior Yundan, untuk paman senior Yuande, untuk leluhur sekolah kuali alkimia, aku bisa menanggung penghinaan. Istana tiga kali lipat telah menipu kita begitu lama. Kali ini, saya ingin menghadapi semuanya dengan pikiran jernih. Suara Yao Huji nyaring dan kuat. Tanpa ragu-ragu, sikapnya tegas. Jika Mu Yu menghapus ingatannya, dia tidak akan tahu apa-apa dan akan tetap berada dalam kegelapan seperti orang lain. Tapi sekolah Alchemy Cauldron sudah jatuh ke titik ini. Dia tidak punya cara untuk menyelamatkannya dan tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melawan musuh. Mungkinkah dia harus terus hidup dalam mimpi seperti seorang pengamat? Yao Huji tidak pasrah dengan hal ini. Dia ingin menghadapi segalanya dengan pikiran jernih dan menghadapi kegelapan yang akan datang di sekolah Alchemy Cauldron. Hanya dengan begitu dia akan tahu apa yang dialami sekolah Alchemy Cauldron di masa depan. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan pelajaran yang lebih dalam. Dia tidak mau lari. Selama aku bisa menyelamatkan sekolah kuali alkimia, aku bisa menjadi orang yang tidak bermartabat. Yao Huji mengertakkan gigi dan mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya. Yao Huji adalah orang yang sangat berbudaya dan berpendidikan. Orang seperti ini tidak akan membuang martabatnya. Tapi jika menyangkut kelangsungan sekolah kuali alkimia, dia memilih untuk menurunkan martabatnya dan menjadi orang di bawah kendali mereka. Tuan Besar Yao Muyu melihat tatapan tegas Tuan Besar Yao dan rasa hormat muncul di hatinya. Senior terhormat ini seperti sinar api untuk sekolah Alchemy Cauldron, menyulut darah Muyu. Tuan Besar Yao, penghinaanmu tidak akan sia-sia. Di masa depan, aku akan membalaskan dendammu satu per satu. Muyu tidak berpikir untuk menghapus ingatan Tuan Besar Yao. Karena senior terhormat ini telah menentukan pilihannya dan ingin menghadapi kenyataan sekolah Alchemy Cauldron dengan pikiran jernih, maka dia harus menghormati pihak lain. Muyu, aku percaya padamu. Aku yakin kamu bisa mendapatkan warisan Alchemy Array Immortal dan membantu sekolah Alchemy Cauldron bertahan dari bencana ini. Untuk masa depan sekolah Alchemy Cauldron, saya akan memainkan peran saya dengan baik. Tuan Besar Yao dengan tegas berbalik dan meninggalkan tempat ini. Ekspresinya tegas, hanya menyisakan sosok tegas dan suram. Apakah dia benar-benar bisa melakukannya? Menjadi orang yang berada di bawah kendali mereka. Si Yao suai bertanya dengan rasa ingin tahu. Selain Daois Cloud Kore, Gridmaster Yao adalah orang yang paling stabil. Dia tahu apa yang harus dia lakukan pada jam berapa. Yang bisa kita lakukan hanyalah memikirkan cara untuk mengendalikan kuali reruntuhan. Cauldron of Ruins sangat mirip dengan Aura Array Hall. Menurutku kunci agar sekolah kuali alkimia bisa bertahan dari krisis ini adalah apakah kita bisa membuat kuali reruntuhan berfungsi seperti Aula Array. Muyu memandang Tuan Besar Yao. Dia tidak punya alasan untuk tidak membantu sekolah Alchemy Cauldron. Ini bukan hanya rumah ayah kayu mati, tapi juga dilindungi oleh senior yang berani dan tegas seperti Tuan Besar Yao. Aura pedang Muyu menyegel aura pembunuh dan kekuatan jiwa di tangan kirinya. Si Yao suai melompat ke bahu Muyu. Orang ini tidak perlu khawatir tentang batasan apapun kemanapun dia pergi. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Muyu perlahan tenggelam ke dalam kuali reruntuhan. Dunia yang aneh terpantul di depannya. Seolah-olah dia telah tiba dalam kekacauan yang kabur. Ada kabut tipis di sekelilingnya. Kabut tersebut terlihat sangat halus dan tak tersentuh, namun terlihat jelas. Melalui kabut, dia bisa melihat dinding bagian dalam kuali reruntuhan. Dindingnya dipenuhi prasasti dengan berbagai ukuran. Urutan prasasti itu sangat misterius. Tampaknya mengikuti hukum yang aneh, tetapi juga sangat berantakan. Bukankah ini? Muyu sangat terkejut karena dia pernah melihat prasasti ini sebelumnya. Dulu ketika susunan Batu Rune dan Aula Arai digabungkan, dia dan Master Sekte-Sekte Jimat, Chang Tian Cheng, telah memasuki kekacauan dan melihat prasasti ini. Saat itu, Chang Tian Cheng telah menggunakan pemahamannya sendiri untuk menyempurnakan prasasti tersebut, tetapi Muyu tidak menyempurnakannya. Dia bahkan tidak tahu apa yang diwakili oleh prasasti itu. Namun, Muyu tahu bagaimana memahami prasasti ini. Prasasti ini tidak mewakili arti apapun. Maknanya bisa mewakili ribuan hal, namun begitu makna sebuah prasasti ditentukan, ia harus menemukan makna dari prasasti yang tersisa. Dia datang ke dinding kuali dan melihat tulisan yang terukir di kuali. Pikirannya benar-benar terpikat. Meskipun prasasti itu terukir di dinding kuali, di mata Muyu, prasasti itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Setiap prasasti seperti sebuah dunia. Prasasti tersebut dapat mewakili apapun di dunia, tetapi begitu diberi makna, prasasti terkait lainnya akan berubah. Semua prasasti di sini saling berhubungan satu sama lain. Berbagai prasasti disusun membentuk kalimat-kalimat aneh. Namun, tidak peduli bagaimana prasasti itu disusun atau ditata ulang, prasasti itu hanya memiliki 81 bentuk. 81 prasasti tersebut disusun dalam urutan berbeda membentuk bab besar dan kecil di dinding kuali. Prasasti ini seperti kitab suci. Kami tidak dapat memahaminya. Andai saja cacing tanah besar itu ada di sini. Xiao Sui memikirkan Dragonfin. 903. Muyu mendekati dinding kuali dan melihat tulisan aneh itu. Dia berkata, Dragonfin tidak ada di sini. Ayo kita coba sendiri. Di depannya ada sebuah bab yang terdiri dari 27 prasasti. Sepertinya itu menggambarkan sebuah kalimat. Itu sangat unik. Namun, Muyu tidak bisa membacanya secara langsung. Dia harus menggabungkan semua tulisan di dinding kuali untuk menyimpulkan maknanya. Hanya ada 81 prasasti. 81 prasasti ini dapat digunakan dalam urutan berbeda untuk membentuk makna berbeda. Oleh karena itu, Muyu harus menggunakan metodenya sendiri untuk memikirkan apa arti 81 prasasti itu. Namun, setelah dia menentukan arti dari masing-masing 81 prasasti, Muyu terkejut menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Susunan prasasti telah berubah, mengubah keseluruhan kalimat. Seolah-olah prasasti itu sengaja bercanda dengan Muyu. Begitu Muyu mendefinisikan arti prasasti itu lagi, prasasti itu akan berubah lagi. Muyu harus memulai dari awal. Itu tidak benar. Apa masalahnya? Muyu sudah menemukan beberapa petunjuk. Prasasti di sini sengaja menyamar. Mereka bahkan menjadi roh. Suai kecil berkata dengan heran. Tetapi jika hal-hal tersebut tidak ditafsirkan dengan cara seperti itu, apa yang harus ditafsirkan? Muyu agak bingung. Semua prasasti perlahan muncul, terkadang besar dan terkadang kecil. Seolah-olah mereka sedang bernapas. Muyu melihat ritme prasasti dan sepertinya memahami sesuatu. Dia mundur ke tengah kualir runtuhan terbuka dan menatap prasasti di depannya. Lalu, dia perlahan menggerakkan tubuhnya. Setiap kali dia bergerak, semua prasasti akan berubah secara diam-diam. Mereka akan berkedip dan menghilang seperti bintang terang di langit. Jadi begitu. Muyu mengangguk sambil berpikir. Matanya bersinar dengan tanda saat dia dengan santai bergerak beberapa langkah. Dia menyimpulkan dalam pikirannya dan memahami segalanya. Apa itu? Mengapa saya tidak mengerti? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika saya ingin dengan sengaja menafsirkan prasasti-prasasti ini, mereka akan berubah kapan saja. Setiap kali saya mengubah visi saya, mereka akan berubah. Sepertinya saya harus mengikuti jejak prasasti tersebut. Muyu mengambil langkah maju dan berdiri di tengah-tengah kaisu kaldron. Pola susunan delapan trigram yang besar muncul di bawah kakinya. Dia berdiri di tengah-tengah delapan trigram tempat ikan yin yang hitam dan putih berpotongan. Setiap kali saya mengambil langkah, mereka berubah secara berkala, seolah-olah mereka mencoba membingungkan saya. Namun di sisi lain, saya juga bisa mengubahnya sesuai langkah saya. Muyu telah mengikuti delapan trigram menuju arah barat daya delapan trigram. Begitu dia bergerak, prasasti itu mengikuti gerakannya dan berubah menjadi keadaan tertentu. Semuanya relatif. Prasasti tersebut sepertinya berubah untuk menghindari pengintaian Muyu, namun kenyataannya, begitu Muyu bergerak ke arah yang ditentukan sendiri, prasasti tersebut akan berubah sesuai dengan pola yang ingin diketahui Muyu. Oh, jadi begitu. Karena prasasti memiliki total delapan puluh satu bentuk, tidak peduli bagaimana kita mengubahnya, mereka tidak dapat lepas dari delapan puluh satu bentuk tersebut. Oleh karena itu, kita dapat mengikuti pola ini dan membuat mereka menunjukkan keadaan tertentu pada waktu tertentu. Wow, aku sangat pintar. Suai kecil telah tercerahkan. Otak kecilnya sangat pintar, dan dia dengan cepat mengetahui apa yang dipikirkan Muyu. Bukankah empat kata terakhir seharusnya digunakan padaku? Muyu mengusap kepala suai kecil dan terus melompat menunjukkan sui barat dari delapan trigram. Kamu tidak secerdas aku. Dengarkan perintahku. Berikutnya adalah Gunung Gen Barat Laut. Itu adalah Zen Lei Timur Laut. Kalau begitu yang berikutnya adalah Li Huo Timur. Ini Zedui Tenggara. Apakah kamu akan mati jika mendengarkan perintahku? Ya. Muyu menyadari bahwa tanpa aura pembunuh di sekitarnya, dia merasa sangat santai. Dia dan suai kecil sepertinya telah kembali ke kebisingan seperti dulu. Dia sangat menyukai perasaan ini. Faktanya, belum diketahui secara pasti arah mana yang harus dituju. Muyu tidak bisa mengatakan bahwa suai kecil telah memilih arah yang salah karena ada banyak cara untuk menyimpulkannya. Namun, Muyu perlu menyimpulkan berdasarkan metodenya sendiri. Saat dia bergerak, dia menemukan fenomena yang familiar. Dia ingat ketika dia pertama kali memasuki sekte arai, dia pergi ke olah arai untuk menaiki tangga menuju surga. Tangga menuju surga diatur menurut posisi delapan trigram. Prasasti ini sebenarnya berhubungan dengan arai hol sampai batas tertentu. Mungkinkah kuali pembuka dan aula arai ini benar-benar memiliki asal-usul yang sama? Ketika Muyu pertama kali melihat kuali pembuka, dia menemukan keunikannya. Aura kuali pembuka sangat luas dan tak terbatas. Itu dipenuhi dengan kebenaran dan kuno. Itu sama seperti saat dia pertama kali melihat arai hol. Kekuatan arai hol sangat kuat. Ia bahkan bisa memblokir Bai Jie di luar. Kalau dipikir-pikir, orang macam apa Bai Jie dari istana ketiga itu? Dia mengendalikan dunia budidaya di benua ketiga. Namun, dia tidak memasuki arai hol. Dia bahkan diusir dari sekte arai oleh Muyu menggunakan kekuatan arai hol. Bai Jie adalah salah satu arai master di dunia kultivasi. Namun, dia tidak memasuki arai hol. Itu bukan karena tangga menuju surga. Itu karena dia memiliki kekuatan jiwa yang ditolak oleh arai hol. Sama seperti ketika Muyu menyelamatkan Suge Xiaosheng dan membawa semua orang kembali ke arai hol. Arai hol juga menolak keras dia. Jika bukan karena kekacauan Yin dan Yang di tubuhnya yang menjadikannya penguasa arai hol, arai hol mungkin tidak akan membiarkan Muyu masuk. Lalu apa itu arai hol dan opening cauldron? Benua ketiga sebenarnya memiliki harta karun yang tidak dapat dikendalikan oleh istana ketiga. Jarang sekali. Muyu menekan pertanyaan-pertanyaan ini dan terus melanjutkan formasi 8 trigram sesuai dengan pikirannya. Dia menyimpulkan tulisan di kuali sesuai dengan aturannya. Hatinya berangsur-angsur menjadi jernih. Penerjema, Nyahoi Boss Studio Editor, Nyahoi Boss Studio Open Ruins cauldron tingginya 300 kaki dan memiliki prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Arai 8 trigram yang besar perlahan turun saat Muyu menyimpulkan prasasti dari kejauhan. Ketika dia sampai di dasar kuali reruntuhan terbuka, semua prasasti telah terukir di benaknya. Muyu, di bawah bimbinganku, kamu sudah tahu apa yang diwakili oleh prasasti ini, kan? Xiaosheng bertanya sambil mengunya apel. Kamu memberiku bimbingan. Muyu tertawa dan mengangguk. Benar, benar. Di bawah bimbingan Anda, saya telah menemukan jawabannya. Rune Arai muncul di matanya. Dia mengatupkan kedua tangannya dan 81 prasasti hijau terbang dari tangannya. Prasasti ini dibentuk oleh Rune Arainya. 81 prasasti dengan cepat terbang ke udara di bawah kendali Muyu. Prasasti ini disusun secara khusus oleh Muyu. Setiap prasasti diliputi lampu hijau dan dibandingkan dengan tulisan di dinding kuali. Mereka beresonansi satu sama lain. Setelah itu, setiap prasasti menggandakan prasasti serupa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mulai terjalin dan melayang di udara. Dari bawah tampak seperti langit penuh bintang. Itu menakjubkan. Muyu mengulurkan jarinya dan titik cahaya kemasan mendarat di prasasti yang paling dekat dengannya. Saat lampu hijau menyentuh prasasti itu, ia mulai membias. Itu dibiaskan ke prasasti lain dan kemudian dibiaskan lagi. Lampu hijau dengan cepat membias di antara prasasti yang dibuat oleh Muyu. Kemudian, pada titik tertentu, lampu hijau yang diciptakan oleh Muyu tiba-tiba membias pada tulisan di dinding kuali. Setelah itu, semua prasasti terus-menerus dibiaskan di bawah lampu hijau. Entah itu prasasti yang dibuat oleh Muyu atau prasasti di dinding kuali, semuanya dihubungkan oleh lampu hijau Muyu. Pada saat ini, Muyu sudah duduk bersila dan mulai menghubungkan prasasti-prasasti ini dengan cepat. Apa yang Muyu tidak lihat adalah ketika dia mulai memahami prasasti ini, Leontine Diok di lengan langit dan bumi Muyu dengan arah penahan jiwa yang diukir di atasnya bersinar dengan cahaya yang mengalir. Jiwa yang hancur di sol ancoring arah tiba-tiba memancarkan aura misterius. Yao Uji kembali ke puncak pelangi hitam miliknya. Dia berdiri di pavilion pengamatan puncak pelangi hitam dan menatap ke arah sekte kuali pil. Dia memikirkan tentang pil kualdron sekte dan merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Kailai berdiri tidak jauh di belakang Yao Uji. Dia biasanya ceroboh dan tidak peduli pada banyak hal. Tapi kali ini, dia jelas merasa bahwa pil kualdron sekte dipenuhi dengan suasana yang menindas. Suasana ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Kailai bertanya dengan ragu. Yao Uji menoleh dan berkata tanpa ekspresi, Guru baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tidak berkultivasi? Nada suara Yao Uji sangat dingin. Sepertinya dia adalah orang yang berbeda. Kailai merasa sangat asing. Tuan, hal seperti ini terjadi pada sekte pil kualdron. Bukankah kita harus melakukan sesuatu? Kailai bertanya dengan enggan. Lakukan sesuatu. Yao Uji bertanya tanpa emosi. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan gejolak di hatinya. Dia juga ingin mengusir orang luar dari pil kualdron sekte. Namun budidayanya hanya pada tahap pemutusan roh. Dia tidak bisa melakukan apapun di depan istana tiga. Kailai berkata dengan kemarahan yang wajar, Guru, si Deng Tian menipu gurunya. Bukankah kita harus membawanya ke pengadilan? Paling tidak, kita tidak bisa membiarkan si Deng Tian menjadi pemimpin sekte dari sekte kualipil. Bajingan, apakah nama Kakashi adalah sesuatu yang bisa kamu panggil? Saat saya tidak di sini, Anda menjadi tidak menghormati orang yang lebih tua. Yao Uji berkata dengan marah. Kailai dimarahi oleh tuannya tapi dia tidak peduli. Dia terus berkata, Tuan, si Deng Tian tidak cocok menjadi pena tua saya. Dia sebenarnya bersekutu dengan orang luar dan ingin memaksa pemimpin sekte untuk melepaskan posisinya. Orang yang sangat memalukan. Dengan baik. Sebuah cetakan telapak tangan muncul di wajah Kailai. Kailai tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia dipukuli. Orang yang memukulnya adalah gurunya yang paling dihormati. Mengapa, Guru? Mengapa kamu memukul saya? Kailai bahkan tidak menyentuh wajahnya. Dia hanya menatap tuannya, ingin mendapat jawaban darinya. Yao Uji belum pernah memukul Kailai. Tidak peduli seberapa malas atau malasnya Kailai, Yao Uji hanya akan memarahinya. Dia tidak pernah memberinya pelajaran. Ini karena dia memahami kepribadian muridnya. Kailai adalah seorang jenius dan semua jenius memiliki cara kultifasinya masing-masing. Lain kali aku mendengarmu berbicara tentang kakak senior si, aku tidak akan memberimu tamparan sederhana. Teriak Yao Uji. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Kailai mengepalkan tangannya dan berbalik. Dia berjalan menuruni gunung. Setelah mengambil dua langkah, dia berhenti. Tuan, ini bukan niatmu, kan? Kailai memahami tuannya. Majikannya tidak akan menunjukkan emosi apapun saat menghadapi hal seperti ini. Hati Yao Uji bergetar. Tamparan di wajah Kailai itu seperti tamparan di hatinya sendiri. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada orang di kuali reruntuhan. Pergi ke tebing refleksi untuk berkultifasi. Kamu tidak diperbolehkan keluar sebelum mencapai tahap pemutusan roh tingkat keempat. Yao Uji berkata dengan tegas. Saya tidak akan menjadi pengecut. Kailai berjalan menuruni gunung tanpa suara. Yao Uji melihat ke belakang muridnya. Dia memiliki perasaan campur aduk. Dia berharap Kailai bisa tinggal di tebing refleksi sampai Muyu keluar. Hanya dengan cara itulah Kailai akan aman. Namun dia juga memahami kepribadian muridnya. Kailai bukanlah seseorang yang akan mengabaikan tanggung jawabnya. Berhenti, kamu mau kemana? Yao Uji tahu Kailai akan melakukan hal bodoh. Dia harus menghentikannya. Kailai berbalik dan menatap mata Yao Uji yang dingin dan tanpa emosi. Dia mengucapkan kata demi kata, kamu mengatakannya, tebing refleksi. Yao Uji menatap wajah Kailai yang penuh tekat. Dia tahu bahwa Kailai tidak akan pernah pergi ke tebing refleksi. Dia memahami Kailai. Aku akan membawamu ke sana. Yao Uji memegang rat Kailai dan membawanya ke langit. Mereka terbang melewati gunung yang tak terhitung jumlahnya dan dalam waktu singkat, mereka tiba di sekte dan kaldron. Ini adalah puncak gunung yang tinggi. Puncaknya curam dan tinggi, serta terdapat tebing di segala penjuru. Ada sebuah gua di tebing secara berkala, dan itu adalah tempat bagi para murid yang melakukan kesalahan untuk merenungkan kesalahan mereka. Di bawah tebing refleksi adalah Arai dan yang dipenjara. Itu memenjarakan murid-murid yang telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Witheretri dan Evergreen telah dipenjara di sini. Yao Uji membawa Kailai ke sisi gua yang kosong. Dia berkata dengan acuh tak acuh, masuk. Kailai mengertakan gigi dan diam-diam berjalan ke dalam gua. Tuan, Anda harus berhati-hati. Saya tidak bisa kehilangan Anda. Kailai berkata dengan lembut. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Perut Yao Uji menyusut menjadi bola. Tapi dia tidak punya reaksi lain. Dia hanya berkata dengan dingin, kamu tidak perlu mengkhawatirkan tuanmu. Yao Uji melambaikan tangannya dan mengaktifkan pembatasan di gua. Dia menutup pintu masuk gua. Dia menghela nafas dalam hatinya. Kemudian, dia terbang hingga ke puncak gunung. Namun sudah ada seseorang yang menunggunya di puncak tebing refleksi. Ada pohon pinus di puncak gunung. Di samping pohon pinus ada meja batu dan kursi batu. Dao Is Yun dan duduk di kursi dan memandangi saudara magang juniornya. Katakan padaku, apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini? Dao Is Yun dan tampak kuyuh. Rambutnya sudah putih. Dia tampak sangat lelah. Kematian Dao Is Yuande, Dao Is Hong Yuan dan Dao Is Hong Yi ingin dia mundur. Si Deng Tian sedang mengamatinya dengan iri. Satu-satunya orang yang bisa dia percayai pada Sekte dan Cauldron adalah Yao Uji. Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Nada bicara Yao Uji acuh tak acuh. Dia memandang kakak magang seniornya seperti orang asing. Dia tidak menunjukkan emosinya. Penganut Tao Yun dan menggelengkan kepalanya, kita tumbuh bersama. Sebagai kakak seperguruanmu, aku sangat mengenal kalian semua. Aku rasa kalian menyembunyikan sesuatu dariku. Yao Uji mencibir, tahu. Apa yang membuatmu berpikir kamu mengenalku? Pendeta Tao Yun dan terkejut, adik seperguruan, apa maksudmu? Sikap Yao Uji tiba-tiba berubah menjadi dingin. Baru kemarin, di Pilhol, para tetua lainnya diancam atau disuap oleh Si Deng Tian. Dao Is Hong Yuan dan Dao Is Hong Yi bahkan mendukung Si Deng Tian. Hanya Yao Uji yang mencoba yang terbaik untuk melindungi Dao Is Yun dan. Namun setelah satu hari, Yao Uji sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Tidak ada, saudara magang senior. Saya tiba-tiba menyadari bahwa reputasi sekte dan cauldron di dunia kultifasi telah dipertanyakan oleh banyak orang. Ketika sesuatu terjadi pada saya dan Dao Is Yuan de, sebagai pemimpin sekte dari sekte dan cauldron, Anda tidak melakukannya. Jangan melakukan apapun untuk menyelamatkan kami. Kamu telah gagal dalam tugasmu. Yao Uji berkata dengan dingin. 904. Yao Uji memandang Dao Is Yun dan dengan dingin dan melanjutkan. Di bawah kepemimpinan Anda, reputasi sekte dan ding telah terpukul. Banyak orang di dunia kultifasi sudah mulai mempertanyakan apakah sekte dan ding kami memiliki hak untuk berdiri bahu-membahu dengan delapan sekte. Mereka semua berpikir bahwa kami para alkemis adalah tidak layak mendapat perlakuan khusus seperti itu dan hanya Arai Master yang harus dihormati. Master Arai dan alkemis memiliki kekuatan dan kemampuannya masing-masing, tapi kita masih punya keunggulan dibandingkan mereka. Dao Is Yun dan merasakan ada yang tidak beres dengan Yao Uji. Keuntungan, Master Sekte dari Sekte Formasi, Zuge Xiaosheng, diserang oleh klan Iblis Tuyumeng di wilayah Sekte Kualipil kami. Sebagai Master Sekte dari Sekte Kualipil, Anda tidak menyelamatkannya tepat waktu. Bahkan paman bela diri Yuan Dei mati di tangan klan Iblis Tuyumeng. Jika bukan karena Zuge Xiaosheng, saya khawatir saya tidak akan selamat. Sekarang dunia luar mengatakan bahwa Arai Master adalah masa depan dunia kultifasi. Sebagai pemimpin Sekte dari Sekte Danding, tidakkah Anda memahami hal ini? Saudara muda Yao, jaga nada bicaramu. Anda seorang alkemis, suara Dao Is Yun dan dipenuhi amarah. Yao Uji menatap Dao Is Yun dan, karena aku seorang alkemis, aku tahu apa yang harus dilakukan Sekte Danding di masa depan. Apa maksudmu, suara Dao Is Yun dan dipenuhi amarah? Maksudku adalah, sudah waktunya bagi Sekte Danding untuk mengganti pemimpin sektanya. Yao Uji berkata perlahan. Asteris berak. Meja batu di bawah tangan Dao Is Yun dan hancur menjadi bubuk. Jadi kamu sudah dibeli oleh Si Deng Tian. Dao Is Yun dan memarahi dengan marah. Yao Uji berkata dengan dingin, saya hanya berpikir bahwa Sekte Danding akan berkembang lebih jauh di bawah kepemimpinan kakak senior si. Anda. Dao Is Yun dan berdiri dan menunjuk ke arah Yao Uji, menatap tajam ke arah Yao Uji. Dia tidak pernah berpikir bahwa adik laki-lakinya yang paling terpercaya akan mengkhianatinya dan bahkan mengatakan kata-kata yang tidak berperasaan kepadanya. Hahaha, kakak muda Yao, kamu tidak berhak mengatakan itu. Kakak senior Yun dan masih menjadi pemimpin sekte kami. Anda tidak bisa bersikap kasar. Si Deng Tian perlahan berjalan dari jalan setapak di bawah tebing refleksi dan memandang Yao Uji dengan wajah berseri-seri. Salam, kakak senior si. Yao Uji membungkuk sedikit saat senyuman penuh hormat dan rendah hati muncul di wajahnya. Dibandingkan dengan sikap acu-ta'acu sebelumnya, seolah-olah dia sedang menyambut Tuan Sejati dari Sekte Danding. Ketika Dao Is Cloud Kore melihat ekspresi Yao Uji, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saudara magang junior kedokteran, apa yang kamu katakan tadi adalah menipu Tuanmu dan menghancurkan leluhurmu. Meskipun Master Hong Yuan dan Master Hong Yi bermaksud mereformasi Sekte Danding, masalah pergantian pemimpin sekte harus didiskusikan oleh semua tetua di setiap cabang. Lain kali, jangan biarkan aku mendengar hal seperti ini lagi. Si Deng Tian tertawa. Yao Uji tersenyum dan berkata, kakak senior, saya hanya memikirkan masa depan Sekte Pilkauldron. Saya pikir Sekte Pilkauldron membutuhkan pemimpin yang cakep. Sekarang kakak senior dapat mengundang dua dewa ekstrim tahap kesengsaraan melampaui sebagai tetua tamu, dapat dikatakan bahwa pada saat ini, posisi sekolah danding di dunia budidaya telah terkonsolidasi. Saya yakin di bawah kepemimpinan kakak senior, sekolah danding akan melangkah lebih jauh. Yao Uji, beraninya kamu. Dao Is Cloud Kore memarahi dengan marah. Kinya gelisah dan jubah hijaunya berkibar meski tidak ada angin. Yao Uji tidak takut sama sekali. Dia memandang Dao Is Cloud Kore dengan jijik dan berkata, saudara senior Cloud Kore, di bawah kepemimpinan Anda, apakah danding sekolah bahkan tidak memiliki hak untuk mengatakan kebenaran Anda? Kapan Dao Is Cloud Kore pernah begitu marah? Sebagai pemimpin Sekte, dia diremehkan oleh saudara magang juniornya sendiri. Tidak peduli seberapa sopan dia, sulit baginya untuk tenang. Namun ketika dia memikirkan situasi saat ini, meskipun dia masih menjadi pemimpin Sekte, Hong Yuan dan Hong Yi, dua tetua tahap melampaui kesengsaraan, masih memiliki hak untuk memutuskan apakah dia harus terus menjadi pemimpin Sekte atau tidak. Para tetua lainnya juga takut dengan kekuatan si Deng Tian dan tidak berani mengatakan apapun. Sekolah danding sekarang berantakan dan sepenuhnya dikendalikan oleh si Deng Tian. Betapapun marahnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah situasi. Lupakan. Dao Is Cloud Kore menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Lalu, dia perlahan meninggalkan puncak gunung. Siluetnya tampak begitu suram di langit. Maaf, kakak senior Cloud Kore. Tapi saya harus melakukan ini. Hanya dengan begitu saya bisa mendapatkan kepercayaan si Deng Tian dan mengetahui rencana si Deng Tian. Hati Yao Hu Ji berdarah. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia tahu bahwa ini bukan kesalahan Dao Is Cloud Kore. Dao Is Cloud Kore selalu menjadi orang yang paling dia hormati. Biasanya, meski seseorang mengancamnya dengan nyawanya, dia tidak akan mengucapkan kata-kata tercelah seperti itu. Namun kini, dialah yang dikendalikan. Orang yang dikendalikan harus mengatakan bahwa dia sedang dikendalikan. Dia harus memainkan perannya dengan baik dan mencari tahu rencana si Deng Tian. Dia harus bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Junior Apprentice Brother, sepertinya Divine Soul Array telah berhasil padamu. Si Deng Tian memandang Yao Hu Ji dengan puas. Dia sangat puas dengan reaksi Yao Hu Ji. Salam, pemimpin sekte. Kakak senior pemimpin sekte, Anda menyanjung saya. Saya pasti akan melewati air dan menginjak api demi pemimpin sekte kakak senior. Saya tidak akan ragu. Yao Hu Ji berlutut di depan kaki si Deng Tian dan membenamkan kepalanya di tanah. Tubuhnya sangat stabil dan sangat alami. Seolah rasa hormatnya datang dari lubuk hatinya. Dia benar-benar memperlakukan si Deng Tian sebagai pemimpin sekte dari sekte danding. Hahaha, aku tidak pernah berpikir bahwa Junior Apprentice Brother yang selalu tidak menyukaiku akan membungkuk kepadaku seperti ini. Si Deng Tian tertawa liar. Dia kemudian duduk di kursi yang diduduki oleh Daois Cloud Kore dan berkata perlahan, bangun. Terima kasih, pemimpin sekte kakak senior. Yao Hu Ji berdiri. Ekspresinya penuh hormat dan tidak ada sedikitpun ketidakpuasan. Namun, hatinya dipenuhi amarah dan kebencian yang tak ada habisnya. Dia seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik si Deng Tian. Dan, auranya tidak berfluktuasi sedikitpun. Dia dengan tegas menekan kebencian dan amarahnya. Entah itu ekspresinya atau matanya, itu adalah ekspresi seseorang yang sedang dikendalikan. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa demi sekte danding, dia dapat menanggung penghinaan dan menanggung beban. Dia bisa melayani si Deng Tian seperti anjing. Daois Yuan desudah kehilangan ingatannya. Kedua tetua, Hong Yuan dan Hong Yi, juga dikendalikan. Leng Bingswe telah pergi dengan membawa tubuh kumu. Dari lima pemimpin sekte, hanya dia dan Daois Cloud Kore yang sadar. Para tetua yang tersisa takut dengan kekuatan si Deng Tian atau diintimidasi oleh Hong Yuan dan Hong Yi untuk mendukung si Deng Tian. Yao Wuji mengerti bahwa jika sesuatu terjadi padanya saat ini, sekte danding benar-benar tidak memiliki harapan di masa depan. Selama dia sadar, dia diam-diam bisa melindungi Kai Lai dan murid lainnya dan mencegah mereka disakiti oleh si Deng Tian di masa depan. Mu Yu sudah menghabiskan dua hari di Open Ruins Cauldron. Dibandingkan dengan Prasasti di Array Hall, ada lebih banyak Prasasti di Open Ruins Cauldron. Ini karena Prasasti tersebut sepertinya mencatat sesuatu. Hanya dengan menguraikan Prasasti-Prasasti ini dia dapat memahami apa yang dimaksud dengan kuali reruntuhan terbuka. Pada saat ini, bagian dalam Open Ruins Cauldron adalah pemandangan yang sangat indah. Prasasti melayang dan berputar di udara. Lampu hijau membias dan terjalin, menghubungkan semua Prasasti. Sumber lampu hijau ini ada di tangan Mu Yu. Mata Mu Yu dipenuhi dengan rune aray hijau. Dia menggunakan metodenya sendiri untuk memahami Prasasti ini. Prasasti ini secara bertahap mengungkapkan makna aslinya dalam pikirannya. Pada awal kekacauan primordial, segudang hukum diciptakan dan dihancurkan oleh takdir. Dao melahirkan yang satu, yang satu melahirkan dua, dua ekstrim melahirkan empat simbol, empat simbol melahirkan delapan trigram, dan delapan trigram melahirkan segala sesuatu. Dua energi yin dan yang berasal dari kekacauan primordial, ada di item Dao, dan dianugerahkan kepada hati manusia. Mu Yu bingung ketika dia menguraikan Prasasti terbesar di dinding kuali. Apa artinya ini? Suai kecil duduk di atas sebuah Prasasti dan bertanya sambil menguap. Ini tentang yin dan yang primordial. Saya juga tidak terlalu yakin. Mu Yu menganggapnya sangat aneh. Apakah yin dan yang purba ada di kuali reruntuhan terbuka? Dia selalu percaya bahwa yin dan yang purba adalah satu-satunya di dunia. Dia mendapatkannya beberapa tahun yang lalu di arah sek dari arah hall. Sekarang, yin dan yang primordial masih mengenalinya sebagai tuannya. Ketika dia menggunakan susunan teleportasi, dia tidak pernah perlu mempertimbangkan dasar susunannya. Namun, dari arti Prasasti ini, sepertinya kuali reruntuhan terbuka ada hubungannya dengan yin dan yang purba. Namun, setelah Mu Yu masuk, yin dan yang primordial di tubuhnya tidak bereaksi terhadap kuali reruntuhan terbuka. Suai kecil, bantu aku menguraikannya. Mu Yu melepaskan satu tangannya dan memicu Winsun hard linking aray, menyelimuti Suai kecil. Dengan aray penghubung hati Winsun, Suai kecil yang pandai dapat menggunakan aura Mu Yu untuk membantunya menguraikan Prasasti lainnya. Dikatakan bahwa Dao mengikuti alam. Benda Dao Sembilan Surga menekan alam semesta. Benda Roh Lima Elemen melahirkan segala sesuatu. Awal tanpa nama dari langit dan bumi, ibu dari segala sesuatu tanpa nama. Omong kosong apa ini, kata Suai kecil sambil mengelus dagunya. Mu Yu juga tidak mengerti. Dia dan Suai kecil mulai menguraikan Prasasti itu, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka mencoba memahami Prasasti itu dengan cepat. Tiga lapisan kekacauan bergabung menjadi satu. Wastelen tidak melampaui semua ras. Saya suka makan pangsit. Langit dan bumi tidak baik hati. Mereka memperlakukan segala sesuatu seperti anjing jerami. Eh, kalimat ini terdengar seperti kutukan. Dao bisa dikatakan, tapi itu bukan Dao. Nama bisa disebutkan, tapi itu bukan namanya. Bukankah ini yang dikatakan kepala desa air mengalir, si penipu ulung itu terakhir kali? Keabadian surga berakhir ketika kekacauan primordial berakhir. Dewa bayangan mengikat roh-roh yang tidak berada dalam lima elemen. Sungguh mendalam. Aneh. Setiap kali Suai kecil menguraikan sebuah kalimat, dia akan mengungkapkan pendapatnya. Prasasti yang dia pecahkan akan diketahui oleh Mu Yu. Oleh karena itu, Mu Yu tahu apa yang dipikirkan Suai kecil. Prasasti ini sepertinya menggambarkan bagaimana Dao muncul dan apa itu kekacauan primordial. Namun, beberapa bagiannya membuat Mu Yu bingung. Apakah ada gunanya bagiku untuk memahami struktur dunia? Mu Yu bingung, dan Suai kecil juga bingung. Keduanya menghabiskan waktu dua jam dan akhirnya berhasil menguraikan semua Prasasti dengan cepat. Namun, Prasasti ini tampaknya bukan metode budidaya yang ampuh. Itu hanyalah semacam rekaman teks. Dia percaya bahwa setelah menguraikan Prasasti tersebut, kualir runtuhan terbuka akan berubah. Atau lebih tepatnya, Mu Yu setidaknya tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat kualir runtuhan terbuka berubah dan menjadi kekuatan yang bisa dia kendalikan. Namun, tidak terjadi apa-apa. Prasasti itu tidak memberinya petunjuk berguna apapun. Apa yang harus saya lakukan? Mu Yu agak bingung. Dia memandang Suai kecil dan menyadari bahwa dia sedang linglung karena sebuah Prasasti. Suai kecil, apa yang kamu pikirkan? Mengapa pikiranmu begitu kacau? Aku tidak bisa mengikuti pikiranmu, tanya Mu Yu. 905. Apakah mereka membicarakanmu? Mu Yu melihat tulisan yang ditunjuk Siau Suai. Keabadian surga berakhir ketika kekacauan ditutup, dan roh pengikat dewa bayangan tidak berada dalam lima elemen. Ya, aku tidak begitu jelas tentang kalimat pertama, tapi aku merasa kalimat terakhir berbicara tentang aku, kata Siau Suai penasaran. Membicarakan tentang kamu, Anda tidak termasuk dalam lima elemen. Roh pengikat dewa bayangan tidak berada di dalam lima elemen, tidak di dalam lima elemen, tidak di dalam lima elemen. Tunggu, saya merasa seperti saya pernah mendengar hal serupa di suatu tempat. Mu Yu mulai mengingat, dan beberapa bagian terlintas di benaknya. Ingatan itu seolah mengalir terbalik di benaknya. Tiba-tiba dia berpikir, benar, hantu, pantom mengatakan hal serupa. Ketika dia berada di lapisan langit kedua, hantu yang menjaga rumput netherworld menciptakan ilusi bagi Mu Yu bahwa dia tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Itu hampir membuat Mu Yu pingsan. Dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Belakangan, karena keberadaan Xiao Suai, Mu Yu mampu memilah ilusi itu sekaligus. Saat itu, Xiao Suai yang kebingungan berkata bahwa dia sepertinya mengenal pantom, dan pantom berkata kepada Xiao Suai, Seperti kamu, kamu tidak bisa menebak identitasku, dan aku tidak bisa menanamkanmu dalam mimpi yang aku buat. Kita selalu terikat oleh hukum langit dan bumi, melampaui kelima unsur tersebut. Eksistensi seperti kita memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang membatasi satu sama lain, bukan. Pantom mengatakan bahwa dia dan Xiao Suai berada di luar lima elemen, dan prasasti di sini menyebutkan bahwa roh pengikat dewa bayangan tidak berada dalam lima elemen. Xiao Suai adalah roh pedang dari Jian Ying Chen Feng. Adapun pantom, jika Mu Yu menebak dengan benar, itu pasti keberadaan yang mirip dengan roh pedang yang mengikuti pantom King Yu. Jadi apa yang dimaksud dengan roh pengikat dewa bayangan, yang disebutkan dalam prasasti di sini? Dewa bayangan mengacu pada lelaki tua berjanggut putih. Roh pengikat merujuk padaku, Xiao Suai tiba-tiba berkata dengan pasti. Tapi, apakah dewa bayangan melambangkan status atau kekuasaan? Mu Yu bingung. Dia tidak pernah bisa mengejar jejak tuannya. Tuannya terlalu misterius. Pada saat ini, tuannya tiba-tiba diberi nama yang aneh, dan Mu Yu belum pernah mendengarnya. Xiao Suai berkata sambil berpikir, menurutku itu seharusnya menjadi semacam kekuatan. Dia harusnya cukup kuat untuk menjadi dewa bayangan. Lihat, Jian Ying Chen Feng, Phantom Ying King Yu, Unaging Evil Shadow, mengapa nama mereka semua memiliki kata, Ying, di dalamnya. Kalau begitu, bukankah Bai Jie juga dewa bayangan? Mu Yu memikirkan tindakan Bai Jie. Meskipun dia membenci orang ini, dia harus mengakui bahwa metode orang ini sangat ampuh. Dia bukan apa-apa. Jika dia adalah dewa bayangan, dia tidak perlu berusaha keras untuk merebut tubuh abadi lelaki tua berjanggut putihku. Dia tidak memiliki aura yang sama denganku dan hantu bodoh itu. Kata Xiao Suai. Lalu apa yang terjadi antara kamu dan Tuhan? Kenapa kamu seperti ini sekarang? Mu Yu bertanya. Saya tidak tahu. Saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Tampaknya lelaki tua berjanggut putih itu mengajak saya melakukan sesuatu yang sangat penting. Saya yakin itu bukan karena penjara pengurungan abadi. Hal itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi di surga ketiga. Akibatnya, dia terluka parah. Begitu pula aku. Mungkin itu masalahnya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa dijebak oleh Bai Jie bodoh itu? Xiao Suai mengusap kepala kecilnya. Beberapa bagian terlintas di benaknya. Fragmen-fragmen ini sekali lagi ditangkap oleh Mu Yu, yang berada di Win-Win Heart Linking Array. Itu adalah tempat di mana bintang-bintang bersinar. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Pedangki yang familiar saling bersilangan. Cahaya berdarah membubung ke langit. Musuh yang kuat sepertinya ingin menghancurkan seluruh kehampaan. Jian Ying Chen Feng dan Xiao Suai dikelilingi oleh banyak orang yang tersembunyi di balik kabut. Budidaya menakutkan orang-orang itu sepertinya mampu menghancurkan sebuah benua dalam sekejap. Perang akan segera pecah. Lalu, darah mengalir seperti sungai. Mayat berjatuhan di mana-mana. Di dalam kehampaan, ada pusaran air hitam besar. Tampaknya melahap segalanya, memancarkan aura yang menakutkan. Namun, Jian Ying Chen Feng dan Xiao Suai dengan berani terbang menuju pusaran air hitam tanpa rasa takut. Lalu, terjadi ledakan besar. Itu menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan alam semesta. Kemudian, dalam bagian ingatan Xiao Suai, hanya tersisa kaki ayam dan bebek yang tak terhitung jumlahnya. Oh iya, ada juga kaki angsa panggang. Mengapa kamu memikirkan makanan pada saat yang genting seperti ini? Tidak bisakah kamu mengingat lebih banyak? Muyu berharap dia bisa mencekik si rakus sampai mati. Aku tidak ingat. Makanan adalah hal terpenting, kata Xiao Suai tanpa peduli. Kalau saja kamu sekuat dulu, kami tidak akan pusing seperti sekarang. Muyu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Ah iya, mengapa kamu peduli apakah aku kuat atau tidak? Tidak apa-apa asalkan aku tampan. Xiao Suai menggelengkan kepalanya. Muyu tidak bisa mendapatkan lebih banyak kenangan dari pikiran Xiao Suai, jadi dia tidak bisa menggali lebih banyak informasi. Setelah dia mencatat Rune, dia harus fokus pada pertanyaan berikutnya. Apa yang harus dia lakukan setelah dia menguraikan Rune? Bahkan jika Muyu menguraikan Rune, dia tidak dapat menemukan cara untuk menggunakan Open Ruins Cauldron. Rune hanya mencatat beberapa informasi yang tidak jelas. Muyu menatap tanda di udara untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya ketika dia memikirkan sesuatu. Jika Rune ini mewakili posisi 8 trigram, maka Rune ini harus mewakili Kian, Rune ini harus mewakili Li, Gen, Sun, Kun, Zen, Dui, dan Kan. Dalam hal ini, saya dapat mencoba menghubungkan 8 Rune ini bersama-sama. Muyu mulai bergerak perlahan. Cahaya di tangannya membias pada setiap Rune, menghubungkannya bersama-sama. Ketika cahaya menyinari Rune yang berbeda, Rune di udara mengubah susunannya. Ketika Muyu berjalan ke sudut tertentu, Rune yang dihubungkan oleh cahaya yang dibiaskan membentuk-bentuk 8 trigram. Dan pada saat itu, 8 trigram kebetulan berada di atas kepala Muyu. Muyu berdiri di tengah-tengah kualir runtuhan terbuka. Bersenandung. Dengungan lembut sepertinya berasal dari zaman kuno. Itu misterius dan perkasa. Itu membuat hati seseorang terguncang. Semua Rune di udara menghilang. Hanya 8 Rune yang tersisa. Mereka bergetar satu sama lain, menghasilkan suara yang menggetarkan jiwa. Dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, mengalir keluar dari formasi 8 trigram. Sinar cahaya hitam dan putih menutupi tanda hijau di tangan Muyu. Mereka bersinar lurus ke bawah, menyelimuti Muyu. Muyu berdiri di open ruin skaldron yang keras. Tidak diketahui dari bahan apa benda itu dibuat. Sinar cahaya hitam dan putih menyelimuti Muyu dan mendarat di tempat kaki Muyu berdiri. Itu seperti dua kerikil yang jatuh ke air, menimbulkan sedikit riak. Kaki Muyu sepertinya menginjak kedua mata ikan yin yang di tengah 8 trigram. Formasi 8 trigram yang besar muncul di dasar open ruin skaldron. Itu bersinar dengan cahaya kemasan yang kuat. Sinar cahaya hitam dan putih mulai berputar di sekitar Muyu. Guyuran. Seperti ikan yang melompat keluar dari air, sinar cahaya hitam dan putih di bawah kaki Muyu mulai keluar dari dasar kualir runtuhan terbuka. Aura keos hitam bermata putih dan aura keos putih bermata hitam. Mereka saling kejar-kejaran, terjerat satu sama lain, berpisah dan berkumpul kembali. Mereka seperti dua perihidup yang berkeliaran di sekitar open ruin skaldron. Bukankah ini? Bukankah ini keos yin dan yang? Muyu khawatir. Dia tidak pernah menyangka akan ada aura keos yin dan yang di sini. Namun, keos yin dan yang di sini berbeda dengan keos yin dan yang di tubuh Muyu. Dia tidak dapat menentukan perbedaan pastinya karena keos yin dan yang berwarna hitam dan putih. Namun, keos yin dan yang yang muncul di open ruin skaldron tidak memiliki rasa kedekatan dengan Muyu. Apakah ini berarti kamu harus menundukkan kedua hal ini lagi? Aura hitam dan putih di open ruin skaldron berenang dengan lembut. Mereka juga memantulkan si tampan ke udara. Kedua aura itu saling bentrok, mendorong si tampan maju mundur seolah-olah mereka sedang bermain satu sama lain. Haha, berhentilah main-main. Berhentilah main-main. Itu gatal. Si tampan kecil dengan senang hati terpental di udara, tapi dia tidak terluka sama sekali. Kedua aura itu tampak sangat akrab dengan si tampan saat mereka dengan gembira berenang mengelilinginya. Si tampan kecil melompat ke udara dan mendarat di kepala aura keos hitam. Dia menginjak aura keos hitam dan berteriak, serang. Pahlawan hitam kecilku. Aura keos hitam membawa si tampan berkeliling seperti tunggangan. Aura keos putih melompat dan dengan mudah mengangkat Little Handsome. Dengan jentikan tubuhnya, ia menangkap si tampan kecil. Pahlawan putih kecil. Ayo kalahkan Little Black bersama-sama. Si tampan kecil bertransformasi menjadi wujud manusianya dan duduk di tunggangan putih kecil. Namun, aura keos hitam tidak menyenangkan. Ia segera menyambar si tampan kecil ke atas kepalanya. Suai kecil dan dua aliran energi kacau, satu hitam dan satu putih, bersenang-senang bermain di udara. Mereka seperti makhluk paling primitif, bermain-main dengan polos. Muyu memandangi sosok tampan kecil sambil berpikir. Aura kekacauan yindan yang memiliki kesan yang baik pada si tampan kecil. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Muyu. Terakhir kali Muyu memasuki kekacauan di aula susunan, si tampan kecil tidak masuk. Baru sekarang Muyu menyadari betapa luar biasa si tampan kecil. Saat ini, jantungnya berdegup kencang karena merasakan aura yin dan yang di tubuhnya yang selama ini diam juga ingin sekali keluar. Muyu tidak menghentikan mereka. Kemudian, aura hitam putih di tubuhnya keluar dan ikut bersenang-senang di udara. Ada empat aliran kik kekacauan di dalam kualir runtuhan, dan Suai kecil adalah anak kecil yang lucu. Suai kecil melompat-lompat di empat aliran kekacauan ki. Setiap aliran kekacauan ki sepertinya ingin Suai kecil menaiki tubuhnya. Namamu putih besar, namamu putih kecil, namamu hitam besar, namamu hitam kecil. Si tampan kecil dengan santainya menyebutkan empat aura keos yin dan yang di udara. Kemudian, dia memimpin Little Black, Little White, Big Black, dan Big White untuk melakukan berbagai hal menarik. Muyu tahu dua aura keos yin dan yang mana yang menjadi miliknya. Sejak keos yin dan yang mengenalinya sebagai tuan mereka, hal ini tidak pernah terjadi. Kini, mereka seolah-olah telah menemukan teman mereka yang telah lama hilang. Mereka mengitari si tampan kecil dengan gembira. Lalu bagaimana aku harus menghadapi aura keos yin dan yang di sini? 906. Sedikit tampan, kemarilah. Berhenti bermain. Muyu berteriak pada si tampan kecil, yang sedang bermain dengan yin dan yang yang kacau di udara. Oke, ikut denganku. Si tampan kecil berjungkir balik beberapa kali di udara dan mendarat dengan mantap di depan Muyu. Empat energi yin dan yang yang kacau perlahan berputar di sekitar si tampan kecil, dan mereka bahkan menyentuh tangan si tampan kecil dengan penuh kasih sayang dari waktu ke waktu. Apa yang salah? Muyu. Si tampan kecil menepuk kepala hitam besar dan putih besar dan bertanya. Muyu juga merasakan sakit kepala. Bahkan ketika yin dan yang yang kacau mengenalinya sebagai tuan mereka, mereka tidak pernah sedekat ini dengannya. Little Handsome, sebaliknya, bisa bermain dengan siapa saja. Kamu menamai yin dan yang ku yang kacau, hitam kecil dan putih kecil, kan? Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku cara menundukkan Big Black dan Big White di sini? Muyu menatap kekacauan yin dan yang yang bukan miliknya. Namun, saat Muyu selesai berbicara, yang disebut hitam besar dan putih besar benar-benar mengangkat kepala dan menatap Muyu. Kemudian, mereka merasakan sesuatu dan benar-benar menerkam Muyu dengan agresif. Hai, tolong, apa yang kamu inginkan? Muyu tidak menyangka bahwa hanya mengatakan bahwa dia ingin menaklukkan mereka tampaknya akan membuat marah besar hitam dan besar putih. Melihat Big Black dan Big White akan menabraknya, dia masih memikirkan apakah akan menggunakan formasi mantra untuk mengusir mereka. Namun, hitam kecil dan putih kecil Muyu bergegas mendekat dan mendorong hitam besar dan putih besar menjauh. Lumayan, ku kira aku membesarkan dua orang yang tidak tahu berterima kasih, tapi ternyata mereka adalah dua anak yang baik. Muyu terkejut menyaksikan Little Black dan Little White dengan marah berselisih dengan Big Black dan Big White. Setiap kali hitam besar dan putih besar hendak menyerangnya, mereka akan diusir oleh hitam kecil dan putih kecil. Ah iya, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Si tampan kecil berlari mendekat dan ingin menengahi, tetapi hitam besar dan putih besar sepertinya sedang marah. Mereka mengabaikan si tampan kecil dan ingin langsung menyerang Muyu. Apa yang sedang terjadi? Saya hanya mengatakan satu kalimat, apakah perlu marah? Muyu bertanya dengan ragu. Tidak, hitam besar dan putih besar sudah punya pemilik. Little Handsome melompat ke Big Black dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan Big Black. Apa? Big Black dan Big White sudah punya pemilik? Muyu memandang Dahe dan Dabai yang telah ditenangkan oleh Suai Kecil dengan heran. Siapa tuan mereka? Jangan bilang itu kamu. Bukan aku, tapi Big Black dan Big White bilang kau punya aura majikannya. Si tampan kecil menunggangi si hitam besar sementara si putih besar menggeleng dan menyenggol pipi si tampan kecil. Aku mempunyai aura master besar hitam dan besar putih pada diriku. Mata Muyu membelalak. Mungkinkah itu ayah Deadwood? Ahli pengobatan mengatakan bahwa satu-satunya orang dari sekte Pil Kauldron yang bisa memasuki Ruins Kauldron adalah Deadwood. Pada saat ini, jiwanya masih tertidur di Leontin Gyok Muyu. Mungkinkah ayah kayu mati telah menaklukkan Yin dan Yang yang kacau di kuali reruntuhan setelah memasukinya? Muyu cukup terkejut. Deadwood Daddy adalah seorang alkemis yang kuat dengan formasi mantra yang kuat. Meskipun alkimia bukanlah keahliannya, formasi mantra-nya adalah salah satu yang terbaik di dunia kultifasi. Jika Deadwood Daddy telah menundukkan Yin dan Yang yang kacau di Ruins Kauldron, maka itu berarti Deadwood Daddy adalah pemilik sebenarnya dari Ruins Kauldron. Dengan kepribadian Deadwood Daddy yang pendiam, sepertinya tidak ada seorang pun di Pil Kauldron Sek yang mengetahui hal ini. Seharusnya begitu. Tapi hitam besar dan putih besar mengatakan bahwa tuan mereka tidak membawa mereka pergi dan meninggalkan mereka di sini untuk melindungi sekte Kuali Pil, kata tampan kecil sambil menepuk kepala putih besar. Lindungi sekte Pil Kauldron. Bagaimana mereka berdua bisa melindungi sekte ini? Muyu tidak begitu memahami tindakan Deadwood Daddy karena dia tahu betul Yin dan Yang yang kacau. Jika tidak ada tuan, Yin dan Yang yang kacau tidak akan mendengarkan perintah orang lain, kecuali mungkin si tampan kecil. Aku tidak tahu, bagaimanapun, besar hitam dan besar putih ingin kamu menyerahkan tuan mereka, kata si tampan kecil. Muyu ragu-ragu sejenak karena Deadwood Daddy sedang tidur dalam formasi mantra yang melumpuhkan jiwa dari Leontine Giok. Dia sangat khawatir kalau ada yang tidak beres, jadi dia berkata, Sudahkah kamu memberitahu mereka tentang situasi ayah Deadwood? Pertama, beritahu mereka untuk tidak main-main. Si tampan kecil mengangguk. Baru kemudian Muyu dengan hati-hati mengeluarkan Leontine Giok dengan formasi mantra yang melumpuhkan jiwa terukir di atasnya dan meletakkannya di telapak tangannya. Big Black dan Big White segera meninggalkan sisi Little Handsome dengan penuh semangat dan berenang menuju tangan Muyu. Kemudian, mereka mengitari Leontine Giok di tangan Muyu seolah-olah mereka bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tuanmu dijebak oleh para bajingan istana ketiga dan jiwanya hampir hilang. Apakah kamu mengerti? Muyu tidak tahu apakah Big Black dan Big White mengerti atau tidak, tapi dia hanya mengatakannya seperti itu. Big Black dan Big White saling bertabrakan seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Kemudian, mereka tiba-tiba membenamkan diri ke dalam Leontine Giok bersama-sama. Hei tunggu, jangan rusak Leontine Gioknya. Muyu ingin menghentikan mereka, tapi besar hitam dan besar putih terlalu cepat. Mereka mengabaikan Muyu dan menghilang ke dalam Leontine Giok begitu saja. Hati Muyu menjadi cemas, dan dia dengan cepat menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam Leontine Giok. Segera, gambaran Deadwood Daddy muncul di benak Muyu. Peti jiwa Deadwood Daddy masih begitu mengagetkan. Big Black dan Big White memasuki formasi mantra yang melumpuhkan jiwa tanpa halangan apapun dan mengelilingi jiwa Deadwood Daddy, tidak tahu harus berbuat apa. Big Black bahkan menyenggol Deadwood Daddy seolah berusaha membangunkannya. Namun, Deadwood tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Hanya jiwanya yang tampak menjadi lebih solid dan juga memancarkan gejolak yang aneh. Big Black dan Big White sepertinya tidak mampu membangunkan Deadwood. Kemudian, kedua orang itu bergegas keluar dari formasi mantra yang melumpuhkan jiwa lagi dan berputar dengan cemas di atas Ruins Cauldron. Perhatian Muyu juga beralih dari Deadwood Daddy ke mereka. Big Black dan Big White menabrak Muyu beberapa kali di dinding Ruins Cauldron. Kemudian, mereka mendarat di depan Muyu dan mulai mengelilinginya seolah mencoba membuat Muyu melakukan sesuatu. Sedikit tampan, bisakah kamu menerjemahkan? Muyu merasa jika hitam besar dan putih besar dapat berbicara, mereka pasti akan membicarakan sesuatu. Namun, sebelum Little Handsome bisa menerjemahkan, Little Black dan Little White milik Muyu telah mendarat di bahunya dan menyampaikan pesan Big Black dan Big White kepada Muyu. Maksudmu Big Black dan Big White menjaga barang yang ditinggalkan ayah? Muyu bertanya dengan heran. Itu benar. Selain itu, karena kamu memiliki langit pelindung darah, Deadwood pada dasarnya hidup di tubuhmu. Hitam besar dan putih besar dengan enggan mengakuimu, lanjut si tampan kecil. Hitam besar dan putih besar terus berputar di sekitar Muyu, gelombang fluktuasi datang dari tubuh mereka. Jadi, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Muyu sangat tersentuh. Langit perlindungan darah sangat membantunya. Si tampan kecil berkata, hitam besar dan putih besar hanya bisa mengaktifkan kemampuan mereka sepenuhnya dengan bantuan Deadwood. Alasan mereka tetap tinggal adalah karena Deadwood ingin menggunakannya untuk menguji junior dari sekte Kuali Pil yang bisa memasuki Kuali Pembuka Runtuhan. Jadi, ayah Deadwood ingin menyerahkan Cao Tik Yin dan Yang kepada orang-orang di sekte Pil Kauldron. Muyu bertanya. Benar, kata si tampan kecil. Muyu menghela nafas pelan. Kayu mati telah diakui oleh Kuali Pembuka Runtuhan dan telah menjadi tuannya. Namun, dia tidak mengambil Cao Tik Yin dan Yang yang aslinya miliknya. Sebaliknya, dia meninggalkannya di sini untuk juniornya. Muyu tidak tahu mengapa ayah Deadwood melakukan ini. Cao Tik Yin dan Yang adalah milik mereka yang ditakdirkan. Jika dia membawa Cao Tik Yin dan Yang bersamanya, dia tidak perlu khawatir tentang basis formasi ketika dia menggunakan formasi mantra. Namun, Deadwood Deddy bersikeras untuk meninggalkannya. Yin dan Yang Cao Tik sepertinya berhubungan erat dengan sesuatu di sekte Kuali Pil. Hitam Besar dan Putih Besar menolak memberitahu mereka karena Deadwood pernah mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah rahasia sekte Kuali Pil sebelum dia pergi, si tampan kecil dikatakan. Lalu apakah mereka punya cara untuk melindungi Pil Kauldron Sek? Muyu bertanya. Mereka di sini bukan untuk melindungi sekte Pil Kauldron. Sebaliknya, mereka di sini untuk melindungi warisan yang ingin diwariskan Deadwood kepada juniornya. Warisan, Muyu sedikit terkejut. Hitam Besar dan Putih Besar kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya, Kuali Pembuka Runtuhan bukan milik Muyu. Jadi, jika Muyu ingin mendapatkan warisan Kuali Pembuka Runtuhan, pertama-tama dia harus melewati beberapa ujian. Aku sudah melewati Pegunungan Belati dan Lautan Api, cobaan apa yang perlu ditakutkan? Katakan saja padaku langkah-langkahnya, jawab Muyu tanpa ragu-ragu. Tidak ada ruang untuk ragu-ragu sekarang. Besar hitam dan besar putih sepertinya memahami kata-kata Muyu. Setelah mengelilingi Muyu dua kali, mereka menyebar di udara dan mulai membanting keras ke dinding Kuali Pembuka Runtuhan. Berdebar. Berdebar. Seperti genderang malam dan bel pagi, suara jernih dan merdu bergema di seluruh Kuali Pembuka Runtuhan. Setiap suara membuat semangat Muyu bangkit. Big Black dan Big White tidak hanya terbanting ke dinding secara acak. Sebaliknya, mereka membanting prasasti. Setelah dihantam oleh mereka, prasasti tersebut akan menjadi lebih menonjol. Prasasti yang dihantam oleh Big Black akan menjadi hitam, sedangkan prasasti yang dihantam oleh Big White akan menjadi putih. Secara total, Big Black dan Big White menghantam dinding sebanyak 81 kali. Tak satu pun dari prasasti yang dibanting ke dinding itu sama. Semuanya mewakili arti yang sama, tetapi semuanya disusun dengan cara yang berbeda. Dilihat dari dasar Kuali Pembuka Runtuhan, prasasti hitam putih yang menonjol ini tampak seperti 8 trigram yang tidak beraturan. Setelah hitam besar menghantam dinding untuk terakhir kalinya, Kuali Pembuka Runtuhan bergetar hebat. Aura kuno dan luas muncul dari segala arah. Segera setelah itu, dinding Kuali sepertinya telah hancur, dan dunia yang luas dan tak terbatas langsung muncul. Muyu berdiri di tengah kehampaan yang tak terbatas. Sepertinya ada bintang yang berkelap-kelip di kejauhan, tapi sepertinya ada juga seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Dalam kekosongan ini, masih ada 8 trigram besar yang perlahan berputar di bawah kaki Muyu. Tepat pada saat ini, Big Black dan Big White saling berpelukan erat. Kepala mereka saling mengejar ekor sambil berputar cepat membentuk ikan yin yang. Setelah ikan yin yang menyatu, kecepatan putarannya perlahan melambat sebelum akhirnya berhenti total. Serangkaian pola formasi muncul di sekitar ikan yin yang seperti riak sekilas di air. Kemudian ikan yin yang itu terbelah seperti pintu. Sesosok perlahan keluar dari kehampaan dan mendarat di hadapan Muyu. Kamu adalah murid dari Pil Kauldron Sek. 907. Ayah, Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sosok di depannya adalah Deadwood Muda. Saat itu, Deadwood masih mengenakan jubah sekte Alkimia Kauldron. Dia masih memiliki janggut dan rambut berantakan, tapi warnanya hitam. Dia tampak seperti seorang ahli. Momo ngomong, kemampuan Deadwood memang layak disebut, ahli. Ayah, kamu memanggilku ayah. Kayu mati mengerutkan kening. Eh, Anda dapat mendengar saya, Muyu bertanya dengan heran. Saya menggunakan arai untuk menyegel kesadaran Open Ruins Kauldron. Saya adalah pemilik sebelumnya dari Open Ruins Kauldron. Anda datang ke sini berarti Anda juga anggota dari Alchemy Kauldron Sek. Tapi kenapa kamu memanggilku ayah? Tanya Kayu mati. Muyu berpikir sejenak dan bertanya, jika aku mengatakan aku anakmu, maukah kamu membiarkan aku lulus ujian? Tidak, jawab Deadwood lugas. Kalau begitu anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Muyu melambaikan tangannya tanpa daya. Kamu bukan anakku. Kamu tidak memiliki aura garis keturunanku. Tapi kenapa kamu memiliki? Kesadaran Deadwood menunjukkan sedikit keterkejutan. Darah melindungi langit. Muyu menghela nafas. Aku tidak percaya aku menggunakan susunan seperti itu padamu. Mata Deadwood bersinar dengan cahaya aneh. Dia kemudian melanjutkan, tidak peduli apapun, saya hanya kesadaran. Saya tidak dapat mengganggu apapun. Saya hanya bertanggung jawab untuk membimbing Anda. Kuali reruntuhan terbuka sangat penting bagi sekte Kuali Alkimia. Sebelum Anda lulus ujian saya, saya tidak akan memberitahu Anda apapun. Semuanya harus menunggu sampai Anda lulus ujian. Muyu tidak terkejut. Dia tidak memperlakukan Deadwood sebagai orang sungguhan, tapi dia sangat senang melihat ayahnya berbicara lagi. Lalu apa sebenarnya yang harus aku lakukan? Muyu bertanya. Jika kamu ingin mendapatkan arai di dalam Open Ruins Cauldron, kamu harus ditakdirkan terlebih dahulu. Aku tidak akan mengajarimu apapun. Semuanya akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Dengan lambayan tangannya, formasi delapan trigram besar di bawah kaki Muyu mulai berubah perlahan. Awan kabur tiba-tiba muncul di depan matanya. Ketika Muyu dapat melihat dengan jelas, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah tiba di depan tangga. Naiklah tangga ke surga dalam empat jam dan aku akan membiarkanmu memasuki kehampaan yang kacau. Jika kamu dapat mencapai langit dalam lima belas langkah, aku akan membiarkanmu untuk sementara waktu bersentuhan dengan Yin dan Yang yang kacau. Pohon mati itu memandang Muyu dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu serius? Ayah, apakah ini ujian yang kamu berikan padaku? Muyu tercengang. Siapa sangka Deadwood Daddy akan memindahkan Stairway to Heaven dari Array Hall ke sini? Tangga surgawi menguji kemampuan seseorang untuk menyimpulkan teknik susunan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan ini, maka kamu tidak berhak mewarisi kuali pembuka reruntuhan. Suara Deadwood terdengar sangat tidak sabar. Muyu masih tidak percaya. Tangga menuju surga bukanlah apa-apa baginya. Siapa yang mengira bahwa untuk menguji para murid sekte danding, Deadwood akan meminjam Stairway to Heaven dari Array Hall dan memindahkan Stairway to Heaven ke sini? Dalam persepsi Muyu, meskipun Stairway to Heaven di sini tidak serumit Array Hall, itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah didaki oleh seseorang tanpa kemampuan deduksi. Suai kecil sudah tertawa. Cepatlah, Deadwood pasti tidak menyangka kita cukup pintar untuk menaiki Stairway to Heaven. Tunjukkan padanya apa yang bisa kita lakukan. Sejujurnya, di sekte danding, di mana alkimia dihormati, jika ada seorang alkemis yang memiliki kemampuan menaiki tangga ke surga, mereka mungkin akan dikuburkan. Ini karena teknik susunan benar-benar dipandang rendah di sekte danding. Jika tidak, Deadwood Daddy bukanlah satu-satunya yang berhasil memasuki kuali pembuka runtuhan. Ayah, bukankah ayah memaksa para alkemis menemui jalan buntu dengan membuat tangga menuju surga ini? Muyu tidak bisa menahan tawa. Para alkemis sudah meremehkan teknik susunan dan tidak memahami pengetahuan delapan diagram. Dia bahkan mendirikan tangga menuju surga di sini, tidak memberikan jalan keluar bagi para alkemis. Namun, Muyu juga memahami bahwa Stairway to Heaven sebenarnya adalah perwujudan terbaik dari kemampuan deduksi delapan diagram. Lamanya waktu dan jumlah langkah di Stairway to Heaven berhubungan dengan kemampuan deduksi Master Array. Semakin pendek waktu yang dihabiskan dan semakin sedikit langkah yang diambil, semakin tinggi bakat teknik susunannya. Muyu telah mengambil delapan langkah satu jam. Deadwood juga mengambil delapan langkah, tapi dia mengambil lima belas menit lebih banyak dari Muyu. Jika Deadwood menggunakan dirinya sendiri sebagai standar, empat jam dan lima belas langkah tampaknya akan melonggarkan batasnya, namun persyaratan bagi para alkemis untuk memasuki kuali pembuka reruntuhan masih terlalu ketat. Di antara Conate Array Masters dari fraksi Array, tidak banyak yang dapat memenuhi persyaratan ini untuk pertama kalinya. Muyu dianggap keberadaan yang langka. Muyu segera mengambil langkah dan mendarat di Stairway to Heaven. Dia menyimpulkan persyaratan Stairway to Heaven dengan mudah. Kali ini, ia hanya menghabiskan waktu lima belas menit dan menempuh sembilan langkah untuk mencapai puncak. Di puncak Stairway to Heaven, tidak ada arayhole palsu, hanya Deadwood yang berdiri di sana. Sangat bagus, hampir tidak memenuhi syarat, kata Deadwood dengan tenang. Hampir tidak memenuhi syarat, Muyu tercekik oleh kata-kata Deadwood. Ia ingin dipuji oleh Deadwood, namun pada akhirnya ia disambut dengan kata-kata, nyaris tidak memenuhi syarat. Lupakan saja, aku tahu kamu tidak mudah memuji orang, Muyu mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Dia tiba di atas hamparan awan putih yang luas. Air terjun jatuh dari langit, seolah mengalir dari celah Cakrawala. Itu jatuh di atas awan, menghasilkan suara yang jernih dan tajam. Ada burung-burung yang terbang di sekitar air terjun, berkicau satu demi satu. Angin sepoi-sepoi bertiup dan lapisan awan perlahan melayang. Little Black dan Little White keluar, sepertinya sangat menyukai tempat ini. Tidak, kamu sudah menjadi pemilik alat dao. Kamu memiliki aura arayhole. Deadwood mengerutkan kening dan berkata dengan marah, kamu bukan dari Pil Koldronsek. Tapi sudah terlambat, hitam besar dan putih besar sepertinya mengenali Muyu yang telah lulus ujian. Mereka tiba-tiba keluar dari lapisan awan, mengelilingi Muyu, dan kemudian langsung menyerbu ke tubuh Muyu. Kali ini, hitam kecil dan putih kecil tidak melawan hitam besar dan putih besar. Sebaliknya, mereka juga memasuki tubuh Muyu. Muyu merasa seolah-olah ada ruang aneh yang tiba-tiba terbentuk di tubuhnya. Empat aliran aura kacau berputar dan terjalin satu sama lain. Kemudian, Muyu terkejut saat mengetahui bahwa segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat aneh. Air terjun di atas sembilan surga sepertinya tiba-tiba berhenti. Air memercik ke lapisan awan dan berhenti di udara, seolah-olah tertahan oleh suatu kekuatan aneh. Angin juga sepertinya sudah menghilang di tengah jalan. Awan yang mengambang berhenti bergerak, dan burung-burung juga berhenti di udara, masih mengepakkan sayapnya. Kesadaran Deadwood juga menghilang. Apa yang sedang terjadi? Muyu bertanya dengan heran. Suai kecil juga menggaruk kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengerti. Waktu sepertinya berhenti di sini. Waktu berhenti, Big Black dan Big White punya kemampuan sekuat itu. Muyu bertanya. Ini bukan hitam besar dan putih besar. Ini hitam besar dan putih besar, dan hitam kecil dan putih kecil. Mungkin ketika Peter Pan hitam dan putih yang berbeda bertemu dan mengenang masa lalu, ini akan terjadi. Suai kecil menggigit jarinya dan berkata sambil berpikir. Ini mungkin sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Deadwood. Empat Yin dan Yang yang kacau akan muncul di ruang ini pada saat yang bersamaan, menciptakan fenomena aneh ini. Muyu segera duduk bersilah. Apa yang sedang kamu lakukan? Berkultivasi. Tetapi Ayah Kayu mati mungkin tidak ingin kamu berkultivasi. Dia mungkin ingin kamu mewarisi teknik penyempurnaan pil dan pembentukan mantra dari Dewa Formasi Pil, kata Suai kecil. Teknik pembentukan mantra Ayah sudah ada padaku. Lupakan tentang penyempurnaan pil, aku tidak begitu tertarik. Yang kurang dariku saat ini adalah waktu. Setelah Muyu menyegel kekuatan pembantaian, basis budidayanya hanya pada tahap integrasi tubuh. Dengan kekuatan seorang kultivator tahap integrasi tubuh, tidak mungkin dia bisa melawan empat kultivator tahap kesengsaraan di luar. Dia harus segera meningkatkan basis budidayanya. Empat Yin dan Yang yang kacau beredar di dalam tubuh Muyu. Muyu merasa bahwa dia akan dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha jika dia berkultivasi saat ini. Pada saat ini, hitam besar dan putih besar tiba-tiba menyampaikan beberapa rahasia tentang kuali reruntuhan. Ini adalah rahasia dari Ruins Cauldron dan Pil Cauldron Sek. Inilah yang ingin Deadwood sampaikan kepada penggantinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Muyu sangat terkejut dengan berita ini. Di Sekte Pil Cauldron. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Semua murid dari Pil Cauldron Sekte sangat serius. Banyak pembuat pil yang telah berlatih di dunia budidaya juga bergegas kembali. Setiap orang berada dalam suasana hati yang berbeda. Menurut aturan Sekte, Pil Cauldron Sekte akan membiarkan semua tetua memutuskan bersama apakah Daoish Yun dan memenuhi syarat untuk terus menjadi pemimpin Sekte. Banyak tetua dan murid yang baru saja kembali dari luar sangat bingung. Ini karena di mata mereka, Daoish Yun dan adalah pemimpin Sekte yang sangat bijaksana. Dia memiliki temperamen yang santai, tapi dia adil dalam penghargaan dan hukumannya. Dia memiliki sikap pemimpin Sekte dan terkenal di dunia budidaya. Dapat dikatakan bahwa dia dihormati oleh semua orang. Mengapa kedua tetua, Hong Yuan dan Hong Yi, tiba-tiba membuat keputusan seperti itu. Namun, setelah kecelakaan Daoish Yun dan, kedua tetua, Hong Yuan dan Hong Yi, adalah dua pembuat pil tahap kesengsaraan yang tersisa di Sekte Kuali Pil. Oleh karena itu, keputusan mereka bahkan lebih penting daripada keputusan Daoish Yun dan. Di Pil Hall dari Pil Cauldron Sek, Daoish Yun dan duduk di kursi pemimpin Sekte dengan wajah lelah. Sekarang, dia hanyalah pemimpin Sekte saja. Setelah kecelakaan Daoish Yun dan, dia terus-menerus dikritik oleh dua tetua, Hong Yuan dan Hong Yi, yang membawanya ke titik ini. Ada dua kursi terhormat di kedua sisi pemimpin Sekte. Ini adalah kursi yang biasanya diduduki oleh keempat pemimpin Sekte. Sekarang pemimpin Sekte dari puncak bambu hijau dan puncak dingin yang membeku tidak hadir, kedua tetua, Hong Yuan dan Hong Yi, duduk di dua kursi tertinggi. Mereka memandang semua orang di Pil Hall dengan bermartabat. Yang mengejutkan semua tetua adalah bahwa dua kursi yang semula milik Si Deng Tian dan Yao Hu Ji ditempati oleh dua orang lainnya yang mengenakan jubah panjang dan menutupi wajah mereka. Meski kedua orang ini mengenakan jubah panjang, mereka memiliki aura yang tidak bisa ditandingi oleh orang biasa. Banyak murid dan tetua sekolah Pil Caldron merasa tidak puas ketika mereka melihat dua orang misterius yang tidak diketahui asal-usulnya duduk dalam posisi seperti itu. Namun saat mereka merasakan aura Dewa Samar yang terpancar dari kedua orang ini, ketidakpuasan di hati mereka lenyap tanpa bekas. Seolah-olah kedua orang misterius ini duduk dalam posisi seperti itu. Yao Hu Ji dan Si Deng Tian, yang seharusnya duduk di kursi pemimpin sekte, duduk di bawah kedua orang ini. Si Deng Tian bahkan memiliki sedikit rasa bangga yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Yao Hu Ji juga memiliki senyuman di wajahnya. Matanya juga dipenuhi rasa hormat. Namun, hatinya sudah lama terpelintir menjadi bola. Kebencian memenuhi hatinya, menyebabkan dia tidak terpengaruh oleh dua orang dari istana ketiga. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya. Dia hanya bisa berpura-pura bersikap hormat. Dao Is Yun dan menghela nafas. Kapan sekte Pil Kauldron kita jatuh ke kondisi seperti itu? Bagaimana kita bisa membiarkan dua orang luar duduk di kursi pemimpin sekte? Dao Is Yun dan memandang Tian Sange dan Wan Su Yao. Meskipun kedua orang ini memiliki aura suci yang dapat mempengaruhi orang lain, hal itu tidak dapat mempengaruhi dirinya. Ini karena dia memiliki segel susunan kuali pembuka di tubuhnya. Dia merasa pahit di hatinya. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa di depan Hong Yuan dan Hong Yi. Jika dia berbicara, dia akan dimarahi. Kedua tetua ini bahkan sangat menghormati Tian Sange dan Wan Su Yao. Dao Is Yun dan memandang Yao Wu Ji. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Yao Wu Ji. Adik laki-lakinya ini selalu mendukungnya tanpa syarat. Namun, bahkan Yao Wu Ji pun telah berubah. Cara dia memandang Dao Is Yun dan dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Ini bukan cara Yao Wu Ji memandangnya. Yao Wu Ji tidak akan pernah memandang orang seperti ini. Dia selalu menjadi orang yang sangat menahan diri. Tidak peduli seberapa rendahnya kultifasi orang lain, dia akan selalu memperlakukan mereka dengan hormat. Kakak senior Yun dan, maafkan aku. Yao Wu Ji merasa sangat bersalah. Dia tidak bisa menghentikan semua ini. Dia hanya bisa menyaksikan peraturan Sekte Pilkau Drone dilanggar oleh orang tercela ini, si Deng Tian. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Muyu, Muyu, kamu harus menyelamatkan Sekte Pilkau Drone kami. Hati Yao Wu Ji berdarah. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia adalah orang yang dikendalikan. Dia harus bertahan hidup. Dia harus bertahan hidup sehingga dia bisa melindungi murid-murid Pilkau Drone Sekte secara rahasia. Dengan kepribadian si Deng Tian yang kejam, banyak murid berbakat dari Sekte Kuali Pil akan ditekan oleh si Deng Tian begitu dia berkuasa. Terutama faksi Dao Is Yun dan Dan Leng Bing Sui. Mereka pasti akan dibunuh. Istana Pil itu sangat besar. Itu bisa menampung ribuan orang. Selain para tetua dari masing-masing faksi, hanya murid elit dari masing-masing faksi yang dapat memasuki Istana Pil. Semuanya, aku telah mengumpulkan semua orang di sini hari ini untuk masalah penting dari Pilkau Drone Sekte. Dao Is Hong Yuan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke semua orang di Istana Pil. Bisikan-bisikan itu segera berhenti. Suasana seluruh Pil Palace menjadi sangat sunyi. Baru-baru ini, Yu Mon mengamuk di wilayah Sekte Pilkau Drone kami. Dia bahkan dengan kejam membunuh Penatua Yuan de Kami. Ini sangat menyusahkan. Hal ini juga menyebabkan Sekte Pilkau Drone kami dipertanyakan oleh berbagai faksi di dunia budidaya. Mereka semua berpikir bahwa Sekte Pilkau Drone kami bukanlah Sekte Besar sama sekali. Suara Dao Is Hong Yuan sangat keras. Dia dengan dingin menatap ke arah Dao Is Yun Dan dan berkata, setelah kejadian ini, karena pemimpin Sekte Pilkau Drone, Dao Is Yun Dan tidak menyadari serangan Yu Mon tepat waktu. Dia juga tidak mengambil tindakan apapun untuk menyelamatkannya tepat waktu. Sebagai pemimpin Sekte, dia benar-benar telah mengabaikan tugasnya. Dao Is Yun Dan mengepalkan tangannya. Oleh karena itu, saya telah mengumpulkan semua orang di sini hari ini untuk mendiskusikan apakah kita harus menyingkirkan pemimpin Sekte saat ini dan memilih pemimpin Sekte baru. Meskipun mereka sudah mengetahui masalah ini, mendengarnya dari mulut Dao Is Hong Yuan masih mengejutkan semua orang. 908. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi bergema di Pil Palace. Masalah penggantian Master Sekte Danding sangatlah penting. Hal ini terkait dengan reputasi Sekte Danding di dunia budidaya. Jika ini dikonfirmasi, maka Dao Is Yun Dan akan menjadi Master Sekte pertama dalam sejarah Sekte Danding yang disingkirkan. Sejujurnya, kepemimpinan Dao Is Yun Dan sangat mengagumkan. Tidak peduli apakah itu kultivasi atau karakternya, dia adalah satu di antara sejuta. Ia juga merupakan tokoh penting dalam dunia kultivasi. Jika dia disingkirkan saat ini, maka reputasi Dao Is Yun Dan akan hancur. Itu juga akan mengguncang seluruh dunia kultivasi. Meskipun ada diskusi di Pil Palace, tidak ada yang berani menonjol dan menolak. Ini karena orang yang membuat keputusan ini adalah Dao Is Hong Yuan dari Sekte Danding yang sangat dihormati. Dalam hal senioritas, dia adalah adik junior Dao Is Yuande. Bakat Hong Yuan dan Hong Yi lebih baik daripada Dao Is Yuande. Mereka telah memasuki tahap melewati kesengsaraan 10 tahun yang lalu. Mereka selama ini berkultivasi dalam pengasingan, jadi mereka jarang keluar. Namun, meski tidak sering keluar, bukan berarti gengsi mereka tidak ada. Kata-kata dari dua tetua tahap melewati kesengsaraan membawa banyak pengaruh di Sekte Danding. Sekarang Dao Is Hong Yuan mengatakan bahwa dia ingin mengubah Master Sekte, selain merasa sedikit tidak nyaman dan terkejut, tidak ada yang berani menonjol. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Sekte Danding kami, jika Master Sekte dianggap tidak cocok untuk terus memimpin Sekte Danding, maka ada dua pilihan. Yang pertama adalah Master Sekte turun tahta dan menunjuk penggantinya. Lalu, semua tetua akan memutuskan apakah akan menyetujui orang ini menjadi Master Sekte. Yang kedua adalah agar semua tetua setuju untuk memecat Master Sekte. Kemudian, orang dengan senioritas tertinggi akan menunjuk penggantinya. Setiap orang akan memutuskan apakah orang ini memenuhi syarat untuk menjadi Master Sekte. Taoist Hongyuan berbalik dan menatap Taoist Yundan, Yundan, kami sekarang percaya bahwa Anda tidak melakukan apapun saat Anda memimpin Sekte Danding. Anda telah membiarkan reputasi Sekte Danding menderita satu demi satu. Setelah diskusi saya dengan saudara muda Hongyi, kami yakin Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk memimpin Sekte Danding. Taoist Yundan diam-diam mengangkat kepalanya dan menatap Taoist Hongyuan. Dia perlahan menghela nafas dan berkata, Yundan telah melakukan sesuatu dengan hati nurani yang bersih. Kebenaran tentang serangan Yumon belum ditemukan. Kalian berdua paman bela diri, mengapa kalian begitu cemas? Aku ingin tahu apa niat kalian. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menanyai kami. Hongyi berteriak dengan marah. Ragu, aturan pil kaldron Sekte telah dilanggar oleh dua paman bela diri. Mungkinkah orang lain tidak boleh mempertanyakannya? Taoist Yundan tidak takut sama sekali. Dia tahu apa artinya ini. Poin utamanya bukanlah siapa yang akan menjadi kepala Sekte, tetapi dua orang tak dikenal yang dibawa kembali oleh si Deng Tian. Meskipun mereka tahu bahwa kedua orang ini adalah Kian Sange dan Wan Suyao, yang berada di peringkat 13 dan 14 di papan peringkat abadi tertinggi. Tidak ada yang mengetahui latar belakang mereka. Tidak ada yang pernah melihat wajah mereka sejak mereka datang ke pil kaldron Sekte. Bahkan ketika mereka melihat Daois Kluet Pil, mereka sombong. Apakah itu si Deng Tian, Hong Yuan, atau Hong Yi, dua penganut Taoisme, mereka semua sangat menghormati kedua orang ini, dan bahkan sepertinya mengikuti jejak mereka. Ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Taoist Yundan khawatir Sekte dan Ding tidak akan jatuh ke tangan si Deng Tian, tetapi akan dikendalikan oleh dua orang luar yang tidak dikenal ini, sehingga dia tidak akan dengan mudah melepaskan posisi pemimpin Sekte. Faktanya, Taoist Yundan benar. Kedua orang ini memang ada di sini untuk mengendalikan pil kaldron Sekte. Ramuan para alkemis sangat penting bagi para penggarap diri. Begitu mereka bertarung dengan Yu Mon, kehadiran seorang alkemis dapat dengan cepat membantu para penggarap diri pulih dari cedera mereka dan sangat mengurangi jumlah korban. Jika lebih sedikit orang yang meninggal, kekuatan jiwa mereka juga akan berkurang. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh orang-orang di Istana Ketiga. Tatapan dingin Taoist Yundan tertuju pada Kian Sange dan Wan Suyao, yang duduk di kursi kepala cabang. Dia melanjutkan, tidak peduli betapa menakjubkannya kedua orang ini, mereka tetaplah orang luar. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam diskusi penting di Sekte Pil Kaldron. Paman bela diri, mengapa Anda membiarkan kedua orang ini duduk di sini begitu saja? Demi masa depan Pil Kaldron Sekte, Taoist Yundan tidak akan mudah berkompromi. Bajingan, apakah kamu tidak cukup kehilangan muka untuk Pil Kaldron Sekte? Kelalaian Anda dalam menjalankan tugas membuat Yumon menimbulkan masalah di wilayah kami dan bahkan menyebabkan kakak senior Yuan de kehilangan nyawanya. Lihatlah seperti apa Sekte Pil Kaldron kita sekarang. Kami bahkan tidak bisa mengumpulkan lima pemimpin cabang. Jika si Deng Tian tidak mengundang kedua makhluk abadi ini untuk mempertahankan benteng, bagaimana Sekte Kuali Pil kita bisa menjadi Sekte besar yang dapat berdiri bahu-membahu dengan delapan gerbang? Hong Yuan menegur dengan marah. Berdiri bahu-membahu dengan gerbang delapan. Pil Kaldron kami bergantung pada alkimia, bukan orang luar. Paman bela diri, Anda adalah senior di tahap melewati kesengsaraan, tetapi Anda masih alkemis level 7. Daripada meningkatkan keterampilan alkimia Anda sendiri, Anda ingin mengandalkan pihak luar untuk meningkatkan status Anda. Lelucon yang luar biasa. Daois Yundan sudah berhati-hati. Bahkan jika dia bukan tandingan Hong Yuan dan Hong Yi, dia tidak perlu takut. Dia mengerti bahwa kemunculan tiba-tiba Hong Yuan dan Hong Yi mungkin ada hubungannya dengan si Deng Tian. Keduanya adalah tetua dari Pil Kaldron Peak. Tidak masuk akal bagi mereka untuk mendukung si Deng Tian dari puncak Tianji. Beraninya kamu. Ketika Hong Yuan mendengar Daois Yundan menyebut alkimia, wajahnya memerah. Jelas sekali, ini adalah duri di hati mereka. Meskipun bakat Daois Yuan di dalam budidaya sedikit lebih rendah daripada Hong Yuan dan Hong Yi, keterampilan alkimianya adalah salah satu yang terbaik di Pil Kaldron Peak. Alasan mengapa dia tidak berhasil menembus tahap melewati kesengsaraan selama bertahun-tahun adalah karena dia terlalu terobsesi dengan alkimia. Dia tidak memperhatikan budidayanya, menyebabkan ampas kayu yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di tubuhnya. Inilah alasan mengapa budidayanya tidak bisa melampaui kedua saudara juniornya. Namun, Pil Kaldron Peak adalah sekte yang berfokus pada alkimia. Alkimia adalah rajanya. Setelah Daois Yuan de melangkah ke alam crossing kesengsaraan dengan bantuan Muyu, dia telah menjadi murid terbaik dari Pil Kaldron Peak dalam hal budidaya dan alkimia. Oleh karena itu, Hong Yuan dan Hong Yi tidak dapat dibandingkan dengan Daois Yuan de. Oleh karena itu, ketika Daois Yuan de mendapat masalah, Pil Kaldron Peak tidak lagi memiliki alkemis level 8. Sekarang, Hong Yuan dan Hong Yi menaruh harapan mereka pada dua orang luar dan tidak memperhatikan peningkatan keterampilan alkimia mereka untuk memperkuat status mereka. Ini berarti meletakkan kereta di depan kudanya. Di mata Daois Yun dan, itu sangat menggelikan. Wow, Anda tidak lagi cocok menjadi pemimpin sekte. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, sebaiknya Anda mundur dan menunjuk penggantinya. Mari kita bahas setuju atau tidak. Daois Hong Yuan tidak ingin terlibat dalam perdebatan yang tidak berarti. Daois Yun dan melirik semua orang sebelum tatapannya tertuju pada si Deng Tian. Dia mencibir, kamu ingin aku menunjuk penggantinya. Bagaimana jika kalian semua menentang orang ini? Kalau begitu biarkan kita berdua memilih kandidat yang cocok. Kata Daois Hong Yuan tanpa ragu-ragu. Penganut Tao Yun dan berdiri dan mengejek, mengapa kamu bertele-tele? Mengapa kamu tidak langsung menunjukkan bahwa si Deng Tian adalah penerus yang cocok? Si Deng Tian juga memandang Daois Yun dan. Namun, dia terlihat tenang. Dia berdiri dan menangkupkan tinjunya, saudara senior Yun dan, pilihan pemimpin sekte perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Kedua paman junior memiliki tingkat kultivasi tertinggi sekarang. Tentu saja, mereka memiliki hak paling besar untuk berbicara. Mata Daois Yun dan berkilat marah saat dia mengalihkan pandangannya ke Yao Wu Ji. Yao Wu Ji adalah orang yang paling dia percayai. Dia mengetahui gambaran besarnya dan memiliki temperamen yang stabil. Dia seharusnya tidak seperti ini. Namun, hari itu, dia mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal kepadanya. Daois Yun dan masih tidak percaya kata-kata ini keluar dari mulut Yao Wu Ji. Dia memandang Yao Wu Ji dan bertanya, saudara muda Yao, apakah kamu masih bersungguh-sungguh? Jantung Yao Wu Ji bergetar. Dia benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Daois Yun dan. Dia ingin memberitahu kakak seniornya bahwa dia hanya dipaksa oleh situasi. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, itu bukanlah niat awalnya. Namun, Yao Wu Ji tidak bisa mengatakannya. Dia harus berdiri di sisi si deng tian. Yao Wu Ji memaksa matanya untuk memperlihatkan ekspresi mengejek dan berkata, kakak senior Yun dan, menurutku kamu sebaiknya turun tahta saja. Serahkan pil kaudron araseal di tubuh Anda. Dengan cara ini, Anda tidak akan terluka. Daois Yun dan menarik napas dalam-dalam. Namun, matanya redup. Dia sangat berharap Yao Wu Ji hanya bercanda dengannya. Ini karena dia paling mengetahui karakter Yao Wu Ji. Kakak mudanya biasanya rendah hati dan mantap. Dia akan selalu mempertimbangkan berbagai hal dari sudut pandang pil kaudron sek. Namun kali ini, Yao Wu Ji memilih untuk berdiri di sisi si deng tian. Jika dia melakukannya, pil kaudron sek akan hancur. Daois Yun dan tidak mengerti mengapa Yao Wu Ji memperlakukannya seperti ini. Segel susunan kuali pil. Daois Yun dan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, saya, Yun dan, melakukan sesuatu dengan hati nurani yang bersih. Saya tidak akan menyerahkan segel arai kuali pil. Segel arai kuali pil adalah tanda dari Master Sekte Kuali Pil. Itu berasal dari pil kaudron arai seal, pil kaudron arai seal. Dengan segel susunan ini, Master Sekte tidak akan dikendalikan oleh siapapun. Ini juga alasan mengapa Kian Sange dan Wan Su Yao tidak bisa mengendalikan Daois Yun dan. Dengan segel arai kuali pembuka reruntuhan, Daois Yun dan dapat mengendalikan rahasia seluruh sekte kuali pil. Dia juga bisa mengendalikan semua susunan pil kaudron sek. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang susunan dan hanya bisa mengaktifkan susunan pertahanan dasar, segel susunan kuali pil memungkinkannya menjadi penguasa sejati dari Sekte Kuali Pil. Kamu tidak mau menyerahkan segel arai kuali pil. Kalau begitu ayo kita lakukan sendiri. Daois Hong Yuan berteriak. Apa? Sekarang Anda melewatkan langkah untuk membuat semua tetua menyetujuinya. Daois Yun dan memandang Daois Hong Yuan dan Daois Hong Yi yang tidak sabar untuk mendukung si Deng Tian. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Dia memandang semua orang di Pil Palace. Tatapannya menyapu seluruh tetua di bawah. Para tetua yang menjadi sasarannya tidak berani menatap matanya. Mereka semua menghindari tatapan Daois Yun dan. Banyak dari mereka memilih untuk berdiri di sisi si Deng Tian karena mendapat keuntungan darinya. Ada juga yang diancam oleh si Deng Tian dan takut disakiti olehnya. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain berdiri di pihak si Deng Tian. Kamu tidak lagi cocok untuk menjadi pemimpin sekte dari sekte Kualipil. Mengapa kita masih harus melalui langkah-langkah yang tidak perlu itu? Apakah kamu benar-benar tidak akan menyerahkannya? Daois Hong Yi berteriak dengan dingin. Jubah putih Daois Yun dan berkibar tertiup angin. Dia berkata seolah-olah dia sedang menghadapi kematian. Jika aku menyerahkan segel arai Kualipil kepada sekelompok orang ambisius sepertimu, maka sekte Kualipil akan lenyap. Kamu bisa membunuhku, tapi aku tidak akan menjadi pendosa dari Pil Kaldron Sek. Tubuh Daois Yun dan memancarkan aura pantang menyerah. Itu seperti matahari, menyebabkan semua orang gemetar. Mereka semua diintimidasi oleh Daois Yun dan. Pemimpin sekte mereka adalah seorang alkemis tahap integrasi tubuh. Ia terlahir dengan temperamen seorang pemimpin. Bagaimana si Deng Tian bisa dibandingkan dengannya? Yao Wu Ki panik. Dia tahu apa konsekuensi dari tindakan Daois Yun dan. Jika Daois Yun dan tidak mau menyerahkan segel arai Kualipil, maka Daois Hong Yuan dan Daois Hong Yi akan menggunakan kekerasan untuk mengambil segel arai Kualipil dari tubuh Daois Yun dan. Begitu mereka melakukan itu, fondasi Daois Yun dan akan rusak dan dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Yao Wu Ji tidak bisa membiarkan Daois Yun dan berakhir seperti itu. Dia berdiri dan berteriak, Kakak senior Yun dan, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal bodoh. Selama Daois Yun dan dengan sukarela menyerahkan segel arai Kualipil, Daois Yun dan tidak akan dirugikan sama sekali. Paling-paling, dia akan dikendalikan dan tidak akan dibunuh. Selama dia masih hidup, Pil Kualdron Sek masih memiliki harapan di masa depan. Tapi jika Daois Yun dan lumpuh, Yao Wu Ji akan menyesalinya. Melakukan sesuatu yang bodoh. Hahaha, kakak muda Yao, menurutmu siapa yang melakukan hal bodoh? Daois Yun dan tidak tahu bahwa Mu Yu berada di Sekte Pil Kualdron. Dia juga tidak tahu kalau Yao Wu Ji hanyalah orang yang dikendalikan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa mundur. Jika dia menyerahkan segel arai Kualipil, Sekte Kualipil akan dikendalikan oleh pihak luar. Sebagai pemimpin Sekte, dia tidak bisa begitu saja menyerahkan Sekte Kualipil dengan mudah. Dia lebih baik mati daripada melihat Pil Kualdron Sek dihancurkan. Demi Sekte Pil Kualdron, Yao Wu Ji memilih untuk menanggung penghinaan karena dia tahu kebenaran dan menaruh harapannya pada Mu Yu. Tetapi juga demi Sekte Pil Kualdron, Daois Yun dan memilih untuk hidup dan mati bersama Pil Kualdron Sek. Dia tidak mengetahui kebenaran dan dalam keadaan seperti itu, dia ingin hidup dan mati bersama Pil Kualdron Sek. Si Deng Tian berkata dengan munafik, kakak senior, ini sangat tidak bijaksana bagimu. Bahkan junior brother Yao setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Hong Yuan dan Hong Yi. Mengapa Anda masih terikat pada posisi berkuasa? Untuk orang sepertimu, tidak heran reputasi Pil Kualdron Sek akan rusak. Si Deng Tian tidak ragu-ragu memfitnah Daois Yun dan dengan jahat. Sekarang dia memiliki Kian Sange dan Wan Su Yao di sisinya, serta dukungan dari Hong Yuan dan Hong Yi, dia mulai menunjukkan warna aslinya. Saya tidak pernah terikat pada posisi pemimpin Sekte. Selama seseorang memiliki kemampuan untuk mengambil posisi tersebut, mereka dapat mengambilnya. Tapi satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa orang yang tidak berperasaan dan tidak bermoral seperti Anda tidak cocok menjadi pemimpin Sekte dari Sekte Kuali Pil. Daois Yun dan melayang dan dalam sekejap, dia terbang menuju Si Deng Tian. Dia ingin membunuh Si Deng Tian. Namun, Kian Sange dan Wan Su Yao sudah menduga Daois Yun dan memiliki pemikiran seperti itu. Mereka telah memblokir jalan Si Deng Tian. Kian Sange mengangkat tangannya dan Daois Yun dan terlempar. Kekuatan tempur para alkemis sangat rendah. Daois Yun dan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung melawan kultifator crossing calamity stage seperti Su Ge Xiaosheng. Dia tidak bisa menghentikan Kian Sange. Pada saat ini, Hong Yuan dan Hong Yi juga telah bergerak dan dengan tegas menahan Daois Yun dan. Mereka mengerahkan energi spiritual crossing calamity stage pada tubuh Daois Yun dan, membuatnya tidak bisa bergerak. 909. Berani sekali kamu, Yun dan, beraninya kamu mengabaikan hukum dan melakukan kejahatan di depan pilhol. Daois Hong Yuan berteriak dengan marah. Daois Cloud Kore tertawa keras. Haha, mengabaikan hukum. Kalianlah yang tidak menghormati hukum. Saya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua, tetapi Anda sama sekali tidak memandang saya. Anda telah melupakan aturan yang ditinggalkan oleh Nenek Moyang Sekte Danding. Anda telah melupakan Nenek Moyang Anda. Hari ini, aku akan menggunakan otoritasku sebagai pemimpin Sekte dan langsung mengeksekusimu. Tubuh Daois Cloud Pil tiba-tiba meletus dengan aura mengerikan. Gambar kuali pil muncul di belakang punggungnya dan langsung membuat Hong Yuan dan Hong Yi terbang. Dia menghilang dari pilhol dan muncul kembali di langit di atas pil cauldron Sek. Hong Yuan dan Hong Yi terkejut. Mereka berdua berada di tahap kesengsaraan-kesengsaraan, sedangkan Daois Yun dan hanya berada di tahap sintesis bentuk. Dia telah ditahan, tapi dia tidak berharap untuk membebaskan diri. Dia di luar. Sosok Daois Hong Yuan melintas dan dia bergegas keluar dari pilhol. Semua orang di pilhol mengalami perubahan ekspresi. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, mereka segera mengikutinya. Kuali pembuka reruntuhan setinggi 3.000 kaki melayang di udara, memancarkan aura khidmat dan kuno. Semua orang di sekte kuali alkimia akrab dengan kuali pembuka reruntuhan. Ini karena ketika mereka memasuki sekte tersebut, mereka melihat sebuah kuali besar. Dikabarkan bahwa ia mengendalikan nasib sekte kuali alkimia. Tapi selain anggota inti sekolah pil cauldron, tidak ada yang tahu apa artinya membuka ruins cauldron. Pada saat itu, Daois Klutpil sedang berdiri di open ruins cauldron. Hantu kuali di belakangnya identik dengan kuali reruntuhan terbuka. Open ruins cauldron juga memancarkan aura agung dan merdu yang selaras dengan aura Daois Klutpil. Saya tidak ingin menggunakan kuali reruntuhan, tetapi Paman Master, tindakan Anda sangat mengecewakan saya. Daois Yundan mengatupkan kedua tangannya sebelum perlahan memisahkannya. Tanda kuali reruntuhan terbentuk di antara kedua tangannya. Itu adalah hantu kuali emas, identik dengan simbol sekte kuali eliksir. Ketika tanda kuali pil muncul, langit di atas seluruh sekte kuali pil tiba-tiba berubah warna. Seluruh sekte pil cauldron sepertinya diselimuti oleh tekanan yang agung. Semua murid sekolah danding merasakan jantung berdebar-debar yang tak dapat dijelaskan. Tekanan agung ini terlalu besar, membuat mereka merasa tidak berarti dan sulit untuk ditolak. Buka segel reruntuhan, tempa alam semesta. Daois Klutpil meraung dengan marah. Matanya berubah menjadi cahaya putih menakutkan yang menerangi seluruh pil cauldron seks. Kaiksu cauldron di belakangnya mengeluarkan teriakan jauh. 81 prasasti muncul dari Kaiksu cauldron dan berputar di sekitar Daois Klutpil. Setiap prasasti memiliki panjang 10 kaki dan melayang di udara. Seluruh sekolah alcemi cauldron mulai bergetar. Seolah-olah seekor binatang raksasa purba hendak melepaskan diri dari tanah. Pil cauldron sek menghormati kuali dalam hal pemurnian pil. Sekte pil cauldron adalah harta utama dari pil cauldron sek. Dikatakan bahwa di zaman kuno, sekte pil cauldron tidak hanya dapat memurnikan pil, tetapi juga dapat memurnikan gunung, sungai, langit, dan bumi. Itu bisa menyempurnakan seluruh dunia menjadi satu pil. Tuanku, segel reruntuhan pembuka bukanlah hal yang sederhana. Yun dan memiliki hak untuk mengendalikan kuali reruntuhan pembuka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pendeta Tao Hongyuan bertanya dengan hormat di samping Kian Sange dan Wan Su Yao. Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin melihat betapa kuatnya kuali Kaik Su, salah satu artefak sembilan dao yang legendaris. Kian Sange memandang Daois Cloud Kore sambil berpikir. Pada saat ini, Daois Cloud Kore seperti dewa yang turun dari surga. Auranya telah menyatu dengan Kaik Su cauldron. Segel arai kuali pil di tangannya sepertinya mampu menekan gunung dan sungai serta memurnikan semua iblis. Para murid dari pil cauldron sekte memandang Daois Cloud Kore dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Daois Cloud Kore menggunakan teknik yang begitu menakutkan. Bahkan ketika Raja Iblis Keraputi telah membebaskan diri, Daois Cloud Kore tidak mengaktifkan segel reruntuhan pembuka. Hari ini, Master Sekte mereka memang terpaksa menemui jalan buntu oleh Hongyuan dan Hongyi. Cloud Kore, kamu bukanlah pemilik sebenarnya dari Kaik Su cauldron. Kamu hanya memiliki segel reruntuhan pembuka. Harga untuk mengaktifkan Kaik Su cauldron adalah membakar kekuatan hidupmu. Apakah kamu tidak takut mati? Kian Sange tiba-tiba mengambil langkah maju dan muncul di depan Daois Cloud Kore. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang di pil cauldron sekte berubah. Tidak mengherankan jika Daois Cloud Kore tidak menggunakan teknik mengerikan seperti segel reruntuhan pembukaan ketika Raja Iblis Keraputi berhasil membebaskan diri. Ternyata dia harus membayar dengan nyawanya sendiri. Ekspresi Daois Cloud Kore tegas. Dia berkata dengan dingin, untuk memusnahkan kalian berdua Iblis dan membiarkan ortodoksi sekte pil cauldron berlanjut. Saya, Cloud Kore, bersedia mengorbankan diri saya sendiri. Sungguh master sekte pil cauldron yang rela berkorban. Semangat seperti itu benar-benar layak dipuji dan dicucurkan air mata. Sayangnya, Anda berkepala dingin dan hanya akan membawa sekte pil cauldron ke tanah ketidakadilan. Pil cauldron sek hanya bisa melanjutkan tanpamu. Wan Su Yao juga muncul di depan Kian Sange. Dia mengeluarkan ledakan tawa keras yang bergema di telinga semua murid pil cauldron sek. Dia terdengar sangat benar. Sayang sekali, Kian Sange menggelengkan kepalanya. Apa yang patut disayangkan? Daois Cloud Kore memelototi Kian Sange dan Wan Su Yao. Meskipun dia tidak tahu siapa kedua orang ini, dia bisa menebak secara kasar di dalam hatinya. Dia juga memahami bahwa kedua orang ini terkait erat dengan kelainan guru Hong Yuan dan Hong Yi. Sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan Forage the Universe, kata Wan Su Yao sambil tersenyum. Apa? Daois Cloud Kore terkejut. Segel pembuka reruntuhan di tangannya berputar dengan cepat. Namun, kuali pembuka reruntuhan di belakangnya perlahan-lahan menjadi sunyi. Aura agung dari sebelumnya juga perlahan ditarik kembali. 81 prasasti yang mengelilinginya juga mulai menghilang secara bertahap di udara. Apa yang telah kau lakukan? Daois Cloud Kore sangat marah. Segel pembuka reruntuhan yang muncul di antara tangannya tidak dapat dipertahankan lagi. Itu segera dihancurkan. Tidak ada. Aku baru saja memisahkan aura kuali pembuka reruntuhan yang asli dari yang ini. Cahaya putih muncul di tangan Kian Sange. Cahaya itu sangat suci dan menakjubkan. Cahaya putih berubah menjadi pola susunan yang mengelilingi kuali pembuka reruntuhan. Bagaimana ini mungkin? Daois Cloud Kore sangat terkejut. Apapun mungkin. Kian Sange sudah melambaikan tangannya. Seberkas cahaya menghantam tubuh Daois Cloud Kore, membuatnya terbang dengan kencang. Berdengung. Tubuh Daois Cloud Kore menghantam kuali pembuka reruntuhan, menghasilkan suara tumpul yang bergema di seluruh sekte kuali pil. Semua orang tercengang. Puff. Daois Cloud Kore memuntahkan seteguk darah yang berceceran ke udara sebelum menghilang bersama angin. Dia tiba-tiba menatap si Deng Tian dan berteriak dengan marah. Si Deng Tian, kamu benar-benar membawa orang luar ke tempat terlarang pil kual drone sek kami. Ada dua kuali pembuka reruntuhan. Yang ada di dalam susunan teleportasi adalah yang asli. Yang di luar hanyalah bayangan. Meski terlihat sangat nyata, ia tidak memiliki tubuh fisik. Hanya ada satu penjelasan atas hilangnya koneksi Daois Cloud Kore dengan kuali pembuka reruntuhan. Seseorang telah memasuki kuali pembuka reruntuhan dalam susunan teleportasi dan menggunakan beberapa cara ampuh untuk memutuskan hubungannya dengan kuali pembuka reruntuhan. Meskipun kami tidak bisa memasuki kuali pembuka reruntuhan, kamu bukanlah pemiliknya. Kamu hanya dipaksa menjadi pemilik kuali pembuka reruntuhan. Memutuskan hubunganmu dengan kuali pembuka reruntuhan itu terlalu sederhana, kata Wan Su Yao. Hari itu, ketika Yao Hu Ji membawa Muyu ke tempat suci sekte Pil Cauldron, mereka kebetulan bertemu si Deng Tian dan teman-temannya. Mereka ada di sana untuk mencegah Daois Cloud Kore menggunakan Ruins Opening Cauldron. Sebagai anggota dari sekte kuali pembuka reruntuhan, si Deng Tian tahu cara menekan kuali pembuka reruntuhan. Si Deng Tian tersenyum sedikit dan berkata, Saudara senior, ini adalah berkah dari sekte Pil Cauldron kami bagi mereka berdua untuk memasuki tempat suci sekte Pil Cauldron kami untuk tur. Penghinaan Selain kami para alkemis, tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki tempat suci Pil Cauldron Sek. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal tercelah seperti itu. Daois Cloud Kore memegangi dadanya saat wajahnya menjadi sangat pucat. Namun, suaranya mengandung kemarahan yang sangat besar. Hentikan omong kosongmu, kakak senior. Kamu pemarah dan tidak kompeten. Sekarang kamu sudah kehabisan seluruh kemampuanmu, kenapa kamu tidak dengan patuh menyerahkan kuali pembuka reruntuhan. Mata si Deng Tian bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Penganut Tao Cloud Kore menatap tajam ke arah si Deng Tian dan menegur dengan marah, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerahkan kuali pembuka reruntuhan kepadamu. Kalau begitu kita harus melakukannya sendiri. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda, jika kami memaksa kuali pembuka reruntuhan keluar dari tubuh Anda, Anda akan menjadi cacat di masa depan. Si Deng Tian mencibir. Yao Wuji panik dan segera datang ke sisi si Deng Tian. Dia berkata dengan rendah hati, Kakak senior, harap tenang. Tidak baik menggunakan kekerasan di depan begitu banyak murid. Ini akan membuat kita terlihat seperti sedang memberontak. Saya khawatir banyak murid yang tidak akan menerima ini. Biarkan saya pergi dan membujuk Tao Is Cloud Kore. Selama dia secara sukarela menyerahkan sekte kuali pembuka reruntuhan, kamu berhak menjadi pemimpin sekte dari sekte kuali pil. Si Deng Tian merenung sejenak dan menyadari bahwa perkataan Yao Wuji masuk akal. Dia mengangguk, Baiklah, Anda pergi dan membujuknya. Jika dia masih menolak untuk sadar, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Terima kasih, kakak senior. Karena itu, Yao Wuji melayang dan mendarat di sebelah Tao Is Cloud Kore. Dia mendukung Tao Is Cloud Kore yang terluka parah dan ekspresi kekhawatiran melintas di matanya. Kakak senior, orang bijak akan tunduk pada keadaan. Kamu harus menyerahkan kuali pembuka reruntuhan sendiri. Jangan kehilangan nyawamu karena hal ini. Tao Is Cloud Kore menatap mata Yao Wuji. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata perlahan, Adik, katakan padaku bahwa ini bukan niatmu. Anda terpaksa melakukan ini karena Anda tidak punya pilihan lain, bukan? Dia masih percaya pada Yao Wuji dan percaya bahwa kakak mudanya pasti punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Yao Wuji tidak menghindari tatapan Tao Is Cloud Kore. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya dan berkata, Saudara senior si lebih cocok daripada kamu untuk menjadi pemimpin sekte dari sekte Pilkaudron. Apakah kamu masih tidak mengerti? Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi kakak muda Yao yang kukenal tidak akan mengatakan hal seperti itu kepadaku. Kamu bukan kakak muda Yao. Tao Is Cloud Kore mendorong Yao Wuji menjauh. Matanya dipenuhi tekat saat dia menatap Yao Wuji dengan jijik dan sedih. Kakak senior, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Hati Yao Wuji dipenuhi rasa sakit. Dia tahu yang sebenarnya tapi dia harus memainkan peran sebagai orang yang dikendalikan. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membujuk Tao Is Cloud Kore. Oke, jika Tao Is Cloud Kore terus keras kepala, dia pasti akan disiksa oleh si Deng Tian. Namun, Tao Is Cloud Kore telah melangkah maju. Dia memandang Yao Wuji dan tertawa keras. Aku tidak sepertimu. Aku lebih baik mati daripada menjadi orang yang tidak tahu malu. 910. Saya lebih baik mati daripada menjadi orang yang tidak terhormat. Yao Wuji sangat terpukul oleh kata-kata ini. Napasnya menjadi tergesa-gesa. Dia mengetahui kebenarannya dan mengetahui bahwa ini semua adalah bagian dari skema istana tiga kali lipat. Dia sekarang adalah orang yang dikendalikan dan menaruh semua harapannya pada Mu Yu. Untuk memastikan kelangsungan hidup Sekte dan Cauldron dan untuk melindungi murid-murid bodoh dari Sekte dan Cauldron, dia memilih untuk sujud kepada si Deng Tian. Tapi kata-kata Tao Is Yun Dan, saya lebih baik mati daripada menjadi orang yang tidak terhormat, telah sangat menyakitinya. Dia juga seorang pemimpin cabang dari Sekte Kuali Pil, dan dia memiliki keberanian untuk memperjuangkan Sekte tersebut. Dia bersedia untuk menonjol di tempat terbuka dan bertarung sampai mati dengan Pil Cauldron Sek, sama seperti Tao Is Klut Pil, yang lebih memilih mati daripada menyerah. Tapi sekarang, Sekte dan Cauldron tidak lagi seperti dulu. Dua dari lima pemimpin cabang telah pergi dan Tao Is Yun dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi padanya, maka Sekte dan Cauldron akan sepenuhnya berada di bawah kendali si Deng Tian. Pasti ada seseorang yang harus menanggung penghinaan. Pasti ada seseorang yang memahami situasinya. Demi masa depan Sekte dan Cauldron, agar murid Sekte dan Cauldron tidak ditindas oleh si Deng Tian, Yao Wuji harus menjadi orang seperti itu. Kakak senior, aku melihat lebih jauh darimu. Yao Wuji perlahan menenangkan dirinya dan mencoba yang terbaik untuk menekan senioritas di dalam hatinya. Tao Is Yun dan tidak mengetahui kebenaran masalah ini. Dia lebih baik mati daripada berkompromi. Tapi Yao Wuji tahu yang sebenarnya. Dia harus menerima segalanya dalam diam, meskipun itu berarti menjadi orang yang tidak terhormat. Pengecut. Kata Tao Is Yun dan dengan nada menghina. Yao Wuji tertegun sejenak. Lalu, dia perlahan berbalik dan berjalan menuju si Deng Tian. Adik laki-laki, apakah kamu tidak memahami kepribadian kakak senior Yun dan? Dia bukanlah seseorang yang akan sujud. Sepertinya kita harus menggunakan kekerasan. Si Deng Tian menepuk bahu Yao Wuji. Yao Wuji tersenyum dengan rendah hati. Kakak senior, kamu benar. Hatinya dipenuhi dengan siksaan. Jika dia tidak mengetahui kebenaran, dia lebih baik mati daripada tunduk pada si Deng Tian seperti Tao Is Yun dan. Si Deng Tian menatap dingin ke arah Tao Is Yun dan, kakak senior Yun dan, jangan salahkan aku. Tian Sange dan Wan Su Yao telah mengambil langkah maju. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh mendarat di depan Tao Is Yun dan, melindunginya. Tidak ada yang diizinkan menyentuh pemimpin sekte. Itu adalah Kai Lai. Tatapan Kai Lai tegas. Dia memegang pedang di tangannya, dan ekspresinya serius. Dia muncul di hadapan semua orang, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Kesombongannya sangat menakjubkan, dan dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Penampilannya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh murid-murid sekte danding. Yao Wuji, yang telah kembali ke sisi Si Deng Tian, sangat terkejut. Kai Lai, kamu. Tao Is Klutpil tidak pernah menyangka bahwa orang yang muncul di sampingnya saat ini bukanlah muridnya, melainkan murid Yao Wuji, orang yang sangat berbakat dalam alkimia tetapi sangat malas, Kai Lai. Sekte danding hanya memiliki satu pemimpin sekte, dan itu adalah Paman Bela di Riundan. Tak satu pun dari kalian yang layak. Suara Kai Lai nyaring dan kuat, bergema di seluruh pil kauldron sek untuk waktu yang lama. Fluktuasi kuali reruntuhan terbuka telah menarik semua murid sekolah kuali alkimia. Sosok Kai Lai yang keras kepala tercermin di mata semua orang. Hal itu membuat para murid yang biasanya sombong tiba-tiba merasa sedikit tidak percaya. Apakah orang ini benar-benar Kai Lai? Siapa di antara mereka yang sedang mencari anggur untuk diminum? Bajingan, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk berkultivasi di tebing refleksi? Wajah Yao Wuji dipenuhi amarah tetapi hatinya dipenuhi kepanikan. Dia mengetahui kepribadian muridnya dengan sangat baik. Meskipun dia biasanya suka mengendurkan kultivasinya, ketika menyangkut hal-hal penting, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan apapun. Yao Wuji khawatir Kai Lai akan melakukan hal seperti ini jadi dia mengurung Kai Lai di tebing refleksi, melarangnya melakukan sesuatu yang gegabuh. Namun, dia tidak pernah menyangka Kai Lai akan melarikan diri dari tebing refleksi saat ini dan datang ke sini. Ekspresi Kai Lai serius saat dia memandang gurunya. Matanya dipenuhi kebingungan karena gurunya bukanlah seseorang yang takut mati. Dia tidak mengerti mengapa dia memilih untuk mengkhianati Daoisklutpil saat ini dan berpihak pada si Deng Tian. Setelah hal seperti ini terjadi, bagaimana mungkin aku bisa tinggal di tebing refleksi dengan damai? Saya tidak mengerti mengapa Anda memilih Anteksi Deng Tian. Ini bukan guru yang saya kenal. Mata Kai Lai memerah. Demi kebenaran dalam hatinya, demi sekte Pilkau Drone, dia tanpa rasa takut menentang gurunya. Dia berbeda dari murid lain dari Pilkau Drone Sek. Dia terbiasa menjadi orang yang malas tetapi begitu dia menjadi serius, dia memiliki tulang punggung yang tidak dapat ditandingi oleh murid lain. Makhluk jahat, beraninya kamu bertindak tidak sopan di depan banyak senior. Saya akan memberi Anda pelajaran yang bagus hari ini. Hati Yao Hu Ji dipenuhi kecemasan. Dia harus bertindak di hadapan si Deng Tian, menangkap Kai Lai dan menghadapinya sendiri. Kalau tidak, jika Kian Sange dan Wan Sui Yao bertindak, Kai Lai tidak akan bisa bertahan. Tanpa menunggu si Deng Tian dan yang lainnya berbicara, Yao Hu Ji menyerang sekali lagi. Dia meraih muridnya dengan satu tangan, ingin menahan Kai Lai. Dia tidak bisa membujuk Daoisklutpil yang tidak takut mati tetapi dia tidak ingin Kai Lai kehilangan nyawanya karena ini. Namun, Kai Lai mengangkat tangannya dan menelan pil. Aura yang kuat langsung menyelimuti tubuhnya dan tingkat kultifasinya meningkat pesat. Dalam sekejap, dia setara dengan Yao Hu Ji. Kai Lai menghunuskan pedangnya dan menghadapi serangan tuannya secara langsung. Ding! Yao Hu Ji memblokir serangan itu tetapi Kai Lai sudah menelan pil lagi. Auranya meningkat tajam sekali lagi dan kekuatan dahsyat datang dari lengannya, mendorong Yao Hu Ji mundur. Pil obat kelas tujuh, sembilan pil berputar, dapat meningkatkan kultifasi seseorang ke lapisan kesembilan lapisan surgawi selama satu jam. Pil level enam, pil peninggi langit. Itu bisa membuat seseorang menjadi tak terkalahkan dalam level yang sama selama seperempat jam. Bajingan, kamu berani menggunakan pil yang kuberikan padamu untuk melawan tuanmu. Yao Hu Ji sangat marah. Pil sembilan berputar adalah pil level tujuh. Hanya penggarap body fusion stage yang bisa meramunya. Namun, keterampilan Alkimia Master Yao sangat tinggi. Ketika dia berada di tahap pemutusan roh, dia telah meramu pil level tujuh, pil sembilan berputar. Ini juga merupakan pil yang membuatnya terkenal ketika dia masih berada di tahap pemutusan roh. Pil ini memungkinkan seseorang mencapai level tertinggi dalam sekejap. Misalnya, Kai Lai hanya berada di tahap pemutusan roh tingkat pertama tetapi dengan bantuan pil sembilan berputar, tingkat kultifasinya secara paksa dinaikkan ke tingkat ke sembilan dari tahap pemutusan roh. Yao Hu Ji khawatir sesuatu akan terjadi pada Kai Lai, jadi dia memberikan pil level tujuh kepada Kai Lai sebagai barang penyelamat nyawa. Dia tidak menyangka Kai Lai akan menggunakannya untuk melawannya. Dada Kai Lai naik turun. Energi spiritual di tubuhnya gelisah tetapi ekspresinya sangat keras kepala. Tuan, Anda mengatakan bahwa ketika meramu pil, seseorang harus melatih hatinya terlebih dahulu. Hanya jika hatinya benar barulah seseorang dapat meramu pil terbaik. Menggunakan pil juga sama. Saya meletakkan pil itu di tempat yang tepat. Inilah yang kamu ajarkan padaku. Yao Hu Ji dengan marah menegur, tetapi aku tidak mengirimmu ke kematianmu. Tetapi kamu mengirim pemimpin sekte paman bela diri ke kematiannya. Aku minta maaf. Guru, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, tetapi saya tidak bisa melihat pemimpin sekte paman bela diri dirugikan oleh Anda. Jika kamu ingin melukai pemimpin sekte paman bela diri, tolong bunuh aku terlebih dahulu. Kai Lai sangat keras kepala. Dia ingat ajaran gurunya dan identitasnya sebagai murid dari pil koldron sek. Dia tidak bisa menyaksikan pil koldron sek dinodai oleh dua orang luar. Dia juga tidak bisa menyaksikan sesuatu terjadi pada pemimpin sekte paman bela diri. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan semua ini terjadi dengan hati nurani yang bersih. Anda, hati Yao Hu Ji dipenuhi dengan kepahitan. Muridnya lebih memilih mati daripada menyerah. Dia memiliki karakter yang bangga dan pantang menyerah. Sebagai gurunya, dia seharusnya merasa bangga. Namun dia memahami bahwa seringkali, memiliki karakter yang sombong dan pantang menyerah berarti kehilangan nyawa. Dia menanggung penghinaan untuk melindungi murid-murid sekte pil koldron seperti Kai Lai sehingga mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Dia tidak ingin mengirim Kai Lai dan yang lainnya ke kematian. Hahaha, ironis sekali. Saudara muda Yao, saya tidak berpikir bahwa murid Anda pun tidak akan dipahami oleh Anda. Dao Is Yun Dan tertawa keras dan meletakkan tangannya di bahu Kai Lai. Kai Lai, kamu boleh pergi. Cukuplah kamu mempunyai hati. Tapi urusan hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu dalam bahaya. Dao Is Yun Dan menepuk bahu Kai Lai, hatinya dipenuhi kesedihan. Dia tidak menyangka murid Yao Uji akan membela dirinya saat ini. Dia juga memiliki beberapa murid seperti Bie Weng Xuan dan Lian Tianyu. Beberapa waktu lalu, dia tahu segalanya tidak akan berakhir dengan baik jadi dia melakukan hal yang sama seperti Yao Uji. Alasan kenapa dia bertemu Yao Uji hari itu di tebing refleksi adalah karena dia telah menemukan alasan untuk menghukum kedua muridnya menghadap tembok dan merenungkan kesalahan mereka. Dia tidak ingin mereka terlibat dalam masalah ini. Tapi Kai Lai menemukan cara untuk melarikan diri dari tebing refleksi dan berdiri di depan Dao Is Yun Dan. Dia berdiri melawan gurunya, melawan si Deng Tian, melawan semua orang dari Pilkau Dronsek. Tidak, Paman Senior, saya tidak akan mundur. Kai Lai menggelengkan kepalanya. Meninggalkan, Anda memiliki hati yang seperti itu. Anda jauh lebih kuat dari guru Anda. Anda adalah masa depan Pilkau Dronsek. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Dao Is Yun Dan berkata dengan lelah. Tapi Kai Lai masih menggelengkan kepalanya, Sekte Master Paman, jika Sekte Kualipil jatuh ke tangan penjahat, lalu apa perbedaan antara hidup dan mati? Guruku selalu berkata bahwa orang yang berkarakter harus mampu menopang langit dan bumi. Dia harus melakukan apa yang dia lakukan. Jika dia mati demi kesetiaan, maka itu adalah kematian yang layak. Saya bersedia hidup atau mati dengan Pilkau Dronsek. Kai Lai terus menatap Yao Uji. Dia memandang sesepuh yang sangat dia hormati ini. Yao Uji diam-diam mendengarkan kata-kata Kai Lai. Hatinya sakit, tapi dia juga merasa bersyukur. Kai Lai mengingat semua yang dia katakan dan melakukannya. Tapi dia, yang mengajari Kai Lai kata-kata ini, tidak bisa melakukannya sendiri. Yao Uji sangat ingin berdiri di depan Dao Is Yun Dan, di depan Kai Lai. Dia ingin memberi tahu mereka bahwa dia ada di pihak mereka. Dia juga rela hidup atau mati bersama Pilkau Dronsek. Tapi Yao Uji mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa membiarkan emosi mempengaruhi keputusannya. Kai Lai dan Dao Is Yun Dan tidak mengetahui kebenarannya, namun dia mengetahuinya. Betapa hebatnya, kita terikat bersama baik atau buruk. Hahaha, bagus. Kai Lai, jika kamu tidak takut mati, mari kita hadapi ini bersama. Wajah lelah Dao Is Yun Dan tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Di mata semua orang, dia terlihat sangat riang. Dia memandang Yao Uji dengan jijik. Melihat adik laki-lakinya yang telah meninggalkan prinsipnya demi kelangsungan hidup, dia tiba-tiba merasa sangat bahagia. Kai Lai tidak berpihak pada tuannya. Sebaliknya, dia berdiri miring. Seolah-olah dia sedang menamparkan wajah Yao Uji. Inilah prinsip yang ingin dijunjung Kai Lai. Dao Is Yun Dan tidak ingin menghancurkan tekad Kai Lai untuk menghadapi kematian dengan gigih. Saat Kai Lai menonjol, Dao Is Yun Dan memahami bahwa meskipun Kai Lai selamat kali ini, dia akan diingat oleh si Deng Tian. Pada akhirnya, dia akan dikucilkan dan si Deng Tian akan mencari berbagai alasan untuk membunuhnya. Si Deng Tian tidak akan mengizinkan seseorang seperti Kai Lai yang tidak takut mati untuk tinggal di Pilcauldron Sek. Daripada itu, dia lebih baik memenuhi keinginan Kai Lai dan menjadi orang yang tidak takut mati dan rela mengorbankan dirinya demi keadilan.